Bab 1359 Arwah Vermilion Belerik terdorong kembali ke dunia Farplan, sedangkan hewan suci Vermilion berhadapan dengan petir yang menembus tubuhnya, seolah mati dalam sekejap. Sekarang di kematiannya, sedikit gerakan dari tubuh besarnya menyebabkan getaran di reruntuhan. Raiden melangkah maju. Lambayan tangannya lembut. Beban hewan suci Vermilion mendadak terangkat. Sekarang hewan suci Vermilion terbaring di tanah, sekarat, seperti matahari yang akan padam, tubuhnya juga redup, tidak lagi mempunyai kecemerlangan masa lalu. Maaf. Di bawah petir, semua makhluk hidup sama. Aku tidak menduga kamu tidak bisa menghindar dengan segera, aku tidak bisa berhenti. Raiden memandang hewan suci Vermilion dengan tenang dan mengatakan perlahan. Kejadian tersebut muncul secara mendadak, tapi petir mendarat, masih ada waktu tersisa, jadi berpikir Vermilion bisa kabur. Tapi kepada awalnya tidak ada yang menganggap serius ilmu petir Raiden apalagi hewan suci Vermilion menghalangi goa siluman dengan tubuhnya, mana mudah berpisah. Selain itu, sesudah menyaksikan kekuatan mengerikan dari petir dewa pertama, dia tidak dapat pulih dalam waktu yang lama, bahkan melewatkan. Peluang terbaik untuk kabur. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kata hewan suci Vermilion saat dia sekarat, aku juga ingin mengatakan kepadamu, terima kasih. Mulai sekarang, jika kamu ada di ala Fusca, mengapa perlu ada hewan suci? Misiku selesai dan aku bisa pergi dengan tenang. Melihat hewan suci tidak menyalahkan dirinya, malah memujinya. Raiden juga menampilkan senyum setuju, konyol. Manusia Hewan suci Vermilion akhirnya menatap Raiden dengan tatapan kosong. Matanya sedikit redup. Pertanyaan terakhir. Siapa nama Mul? Di kematiannya, hewan suci Vermilion bahkan tidak tahu apapun tentang orang ini. Namaku Raiden Orpan Raiden mengatakan dengan tegas. Orpan Hewan suci Vermilion bergumam, nama bagus, karakter bagus. Entah kenapa, Vermilion malah merasa ada angin kencang, seolah membuat dirinya pergi sepenuhnya. Sayang sekali aku tidak bisa bertempur berdampingan dengan master sepertimu. Perkataannya berakhir. Hewan suci Vermilion, mati total. Tubuhnya seakan berubah menjadi debu di seluruh langit, terbawa angin. Ujung-ujungnya hanya tersisa semburat warna merah, seperti sehelai rambut. Yang seolah menjadi roh terakhir hewan suci yang perlahan menghilang. Eh, Raiden hanya bisa menghembuskan napas saat melihat itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tanda merah di telapak tangannya, terasa parias seperti besi solder. Arwah Vermilion Raiden tidak menduga kalau hewan suci Vermilion punya arwah pemikiran yang sangat kuat. Dia justru memaksakan diri masuk ke dunia, meninggalkan jejak jiwa arwah, seolah menunggu keajaiban untuk hidup lagi. Seketika, jiwa arwah yang ada di telapak tangannya, seakan berusaha melepaskan diri dari belenggu Raiden, meletus dengan suhu tak kalah dari matahari, dengan energi yang sangat besar. Kalau orang lain, mungkin mereka akan terbakar oleh panas terik itu. Tapi, Raiden memakai sisa kekuatan petir dan api muni semesta di tubuhnya untuk secara paksa menekan pembakaran arwah Vermilion. Bukannya kamu barusan mengatakan bahwa kamu ingin bertempur bersamaku. Raiden menawarkan. Kalau begitu mulai sekarang, ikuti saja aku. Begitu perkataan itu keluar. Jiwa arwah Vermilion kelihatannya mengerti. Dan di telapak tangan Raiden, dia merasa ada petir di telapak tangannya akrab dan mengagetkan. Selang waktu singkat, jiwa arwah Vermilion tidak lagi melawan, suhu turun tajan. Dalam sekejap mata, tanda merah tersebut sungguh menyatu dengan telapak tangan Raiden. Jiwa arwah Vermilion mengenali Raiden dan secara aktif berintegrasi ke dalam dirinya. Melihat hal ini, Raiden membuka telapak tangannya lagi dan menemukan tanda merah terukir seluruhnya di telapak tangannya, seperti bekas luka merah yang mencolok. Kemudian, ketika dia berkonsentrasi kepada dirinya lagi, dia merasa kobaran api kecil di dalam tubuhnya, yang perlahan mulai membakar kesadarannya. Itu arwah Vermilion yang terbakar dari api. Di waktu bersamaan, Raiden menemukan ada api penyucian di telapak tangannya, muncul dan menghilang. Sesudah bergabung dengan arwah Vermilion, Raiden menguasai sepenuhnya kemampuan yang dimiliki hewan suci Vermilion. Dan itu melambangkan aura avatar api. Satu orang dan satu hewan suci ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan cara itu, memenuhi keinginan terakhir Vermilion untuk bertempur berdampingan. Kamu? Apa kamu Raiden? Waktu itu Master Jimat Bukit Merapi yang diantar para sahabat tiba di tempat terkait di bawah danau tanpa ada halangan apapun. Sekilas mereka berternu, Raiden menyeret keluar tubuh hewan suci Vermilion dari reruntuhan dan menyatukan jiwa arwah hewan suci dengan tangannya sendiri. Sebelum sempat memikirkan atau merenung, Master Jimat melihat adegan lain di hadapannya yang makin mengejutkannya. Terlihat sembilan goa siluman yang seharusnya dalam keadaan tersegel, sekarang semua segelnya hancur, bahkan sembilan goa siluman menjadi reruntuhan. Goa siluman. Semuanya tak berdaya. 7. Ketika Master Jimat melihat itu, dia kaget bukan kepalang sampai dia tak bisa berkata-kata. Pantas saja barusan, di sini cakra iblis melambung ke langit. Kini segel goa siluman sudah hancur total, tidak diketahui berapa banyak siluman yang menyelinap ke dunia manusia. Begitu kekacauan terjadi, akibatnya akan menjadi bencana. Di waktu itu, Raiden menyerap arwah Vermillion dan juga memperhatikan Master Jimat yang menyusup. Siapa kamu? Raiden menanyakan dengan tenang. Aku Master Jimat Bukit Merapil, jawab orang tersebut segera. Mendengar itu, Raiden melihat ke arah orang itu beberapa kali lagi. Tidak sulit untuk mengetahui dari namanya bahwa orang ini adalah saudara dengan marga berbeda yang satu grup dengan Master Petir dan Master Mantra. Izinkan aku menanyakan pada kamu. Master Jimat langsung ke pokok permasalahan, Master Petir dan Master Mantra dibunuh oleh kamu. Mendengar itu, Raiden terkejut. Tidak ada keberatan atas kematian Master Trang Gledek, namun Master Mantra jelas yang melepaskan, kenapa masih mati. Pada akhirnya, apa tidak tahan dengan lukanya dan meninggal. Tapi, Raiden tidak mau repot-repot menanyakan atau mempedulikan hal ini. Dia menjawab langsung, aku membunuhnya. Sesudah mendengar itu, ekspresi Master Jimat berubah, kemudian dia menunjuk kekacauan di tanah dan terus menanyakan, apa kamu menghancurkan? Segel Goa Siluman di sini. Raiden mengangguk, aku menghancurkannya. Walaupun Raiden menghancurkan segel di sini, dia membuat sisi farplane beralih dari bertahan ke menyerang, sungguh menghancurkan situasi di sini. Namun ketika Master Jimat mendengar itu, dia mengerutkan kening lagi dan mengatakan dengan tegas, hewan suci Vermillion, apa dia dibunuh olehmu juga? Benar, Raiden mengatakan dengan tenang, membuka telapak tangannya lagi, menunjukkan api penyucian Vermillion, bahkan samar-samar di sekelilingnya tubuhnya, ada suara Vermillion. Meski Raiden tidak berniat membunuh hewan suci, tapi hewan suci mati karena dirinya, sehingga Raiden mengaku dan bersedia bertanggung jawab atas kematian hewan suci. Ketika Master Jimat melihat itu ekspresinya berubah drastis, dia diliputi keterkejutan dan kemarahan. Kamu, kamu, kamu. Beraninya kamu membunuh hewan suci, menghancurkan goa siluman, dan membunuh kedua tetua pelindung segel Bukit Merapi. Itu sungguh kejahatan keji dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Bab 1360 Tekanan Jimat Master Jimat segera mengaitkan semua yang ada di hadapannya. Dia pikir niat sebenarnya Raiden adalah membuka segel dan melepaskan siluman tersebut. Dan hewan suci yang menjaga tempat itu juga dibunuh oleh bocah itu. Pantas saja kau berkali-kali menjadikan Bukit Merapi musuh. Kamu merencanakan itu diam-diam. Master Jimat hanya menyayangkan saat Master Petir Terang Gledek terbunuh, dia tidak balas dendam segera, memberi dia lebih banyak waktu untuk membuat rencana. Sekarang, balas dendam besar belum terbalas, kebencian sudah ditambahkan, Junior Master Mantra juga mati di tangan putra itu. Bahkan goa silunan yang tersegel di kawasan terlarang dihancurkan oleh orang itu dan diam-diam melepaskan siluman dalam jumlah yang tidak bisa diprediksi. Tiap kejahatan itu, kalau dilihat secara terpisah, adalah kejahatan yang tak termaafkan, kalau dijumlahkan, kejahatan ini bahkan lebih kejil. Terlihat lagi di belakang Raiden, berdiri gadis raksasa, Orochimaru, White Marish dan siluman lainnya. Adegan itu kelihatannya makin menegaskan kecurigaan Master Jimat, dia menjadi sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Sebagai manusia, kamu bahkan bersama dengan siluman. Sungguh tidak masuk akal. Kelihatannya kamu sudah menjadi iblis, makanya kamu melakukan hal-hal gila begitu. Saat dia berbicara, Master Jimat melambaikan tangannya, seakan muncul sihir, serangkaian Jimat melingkari tubuh yang terlihat sangat megah, membentang tanpa henti. Hari ini demi kesucian, aku akan bunuh kamu iblis kecil ini. Pada saat dia hendak bertindak, Master Jimat, sesudah memikirkan, sekarang bukan waktu untuk balas dendam pribadi. Bagaimanapun juga, kini goa siluman sudah dihancurkan, masih banyak sekali silunan yang kabur dan bisa membahayakan dunia kapan saja. Prioritas utama sekarang adalah memperoleh kembali segel dan mengendalikan kondisi kacau di sini. Berikutnya Master Jimat melihat Raiden, dia sudah menyerap arwah Vermillion dan menguasai api penyucian yang misterius, kekuatannya makin meningkat. Mungkin dia bukan lawan. Mungkin, dengan rombongan siluman yang membantunya secara diam-diam, dia akan makin dirugikan. Ini adalah masalah besar. Master Jimat segera mengubah taktik. Dengan lambaian tangannya, rangkaian Jimat lain muncul dari udara dari tapak tangannya. Melihat hal ini, Raiden tidak terlalu peduli, dia ingin melihat seperti apa kekuatan pimpinan dari tiga master tapak segel bukit Merapi. Dunia selalu ada baik dan buruk, melangkah jauh hanya dalam selangkah. Mengikuti Master Jimat, dia merapal mantra dan berteriak dengan keras. Jimat di sekelilingnya seperti batu bata, dengan cepat membangun tembok di sekitar Raiden dan mengitarinya. Ini seakan sangkar yang terbuat dari Jimat, tidak bisa dihancurkan. Raiden melihat itu dan menampilkan senyum tenang. Bagi orang lain, Jimat itu mungkin tampak terbuat dari jurus rahasia, tidak dapat dibinasakan dan tidak tergoyahkan. Tapi di mata Raiden, sama rapuhnya dengan selembar kertas kosong. Raiden dengan santai meremas dan mengambil Jimat, tapak tangannya terbakar api, Jimat tersebut langsung menghilang menjadi abu. Kalau ingin mematahkan Jimat Master Jimat, terlalu mudah. Master Jimat terkejut ketika melihat itu, ilmunya sangat mengerikan. Untungnya, dia mengubah strateginya dan tidak berhadapan dengan pria itu secara langsung, kalau tidak, akan sulit baginya untuk kabur. Hah! Segera, Master Jimat mencibir kesal dan terus merapal mantra selangkah demi selangkah tanpa berhadapan dengan Raiden. Terlihat sangkar Jimat yang mengitari Raiden dan kelompoknya menyusut secepat kilat, bahkan tanpa dibatasi oleh ruang, dengan cepat jatuh ke kedalaman tanah. Seakan tidak ada tanah di bawah kaki, melainkan jurang tanpa ujung. Susut bumi Majuli. Akhirnya, Master Jimat mengeluarkan Jimat terakhir, seakan menyelesaikan potongan terakhir dari TKTQ, meletakkannya di atas sangkar Jimat. Seperti sebuah batu besar yang digantung pada orang yang tenggelam, hal tersebut membawa mangsa ke bagian jurang yang paling dalam. Seketika, Master Jimat, memakai Jimat sebagai sangkar, mendorong Raiden serta seluruh jalur goa siluman yang hancur, ribuan meter di bawah danau, menekan mereka sepenuhnya. Hehehe, jangan remehkan kekuatan Jimatku. Sebagai yang mulia Bukit Merapi yang membidangi Jimat, ilmu Jimatnya ada di puncak teratas dan tidak bisa ditebak. Tentu saja cara itu hanya bersifat sementara dan dapat menjebak orang biasa, tapi bagi Master Papan Atas yang menguasai ilmu Petir Dewa Langit hanya dapat dijebak sementara. Ha! Master Jimat berteriak lagi dan memakai hampir seluruh Jimat yang berada di tubuh. Menekan tempat di mana barusan Raiden dan kelompoknya menghilang menyegel tempat tersebut untuk sementara. Sesudah melakukan semua itu, Master Jimat tidak berani mengabaikan dan bergegas keluar tanpa henti untuk melapor kondisinya. Saat ini, di luar kawasan terlarang, Master Langit Razie dan kelompoknya menunggu dengan khawatir. mendadak melihat Master Jimat kembali. Bagaimana? Tanya Master Langit Razie segera. Sernua orang di sekitarnya memandangnya dengan penasaran. Barusan cakra iblis yang mengamuk dan semburan petir di bawah danau sudah lenyap. Tentu saja, hal itu juga disebabkan oleh penggunaan Jimat yang dilakukan Master Jimat untuk menekan Raiden dan sekelompoknya, serta hancurnya Goa Siluman, ribuan meter di bawah tanah, jauh di luar jangkauan penglihatan sebagian besar orang di lokasi. Tapi karena itu, Master Jimat sedikit menguras tenaga dan terlihat sangat lelah. Dia mengatakan dengan emosional, Raiden Orpani. Ini semua salah Raiden Orpan. Rupanya, Master Jimat dengan singkat menjelaskan apa yang dilihat dan didengar barusan di bawah danau dengan cara yang dia pahami. Ketika terdengar bahwa Raiden tidak hanya membunuh hewan suci Vermilion yang menekan Goa Siluman, namun juga menghancurkan segel Goa Siluman sehingga melepaskan Siluman yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi gempar. Orpan ini sinting. Membunuh hewan suci dan melepaskan Siluman, apa dia ingin balas dendam kepada dunia? Tindakan anak itu bisa dikatakan sangat jahat. Harus dibunuh, orang bisa marah. Kerumunan menjadi geram dan emosi. Master Jimat juga mengatakan dengan serius, aku, barusan, sudah merapal mantra untuk menekan bocah tersebut, bersama dengan semua Siluman, dengan Jimat, ribuan meter di bawah-bawah danau. Tetapi itu hanya pencegahan sementara. Tolong Master Langit dan semua teman-teman bekerja sama untuk menyegel sepenuhnya Orpan dan Siluman-Siluman tersebut di bawah danau, agar mereka tak bisa keluar lagi. Bab 1361 fitnah orang. Melihat kondisi itu, penatua pedang gelap segera berjalan maju dan menasehati. Semuanya, harap tunggu. Mungkin ada beberapa salah paham. Berdasarkan pemahamanku tentang Tuan Orpan, meskipun dia mempunyai dendam dengan Bukit Merapi, dia tidak akan pernah melakukan hal jahat, atau yang merusak dunia. Betul. Pada waktu itu, Monito dari Sekte Langit Arkontas juga berpendapat, pemimpin kita adalah Dewa Perang ala Fusca. Dia bertarung di utara dan selatan, memberikan kontribusi yang besar pada negara dan rakyat, kenapa bisa melakukan hal gila begitu. Aku yakin ada yang salah. Namun kedua orang membela Raiden, perkataan mereka masih kalah keras dengan pihak lawan. Salah paham. Master Jimat hanya bisa mencibir, kalian mau bilang aku berbohong dan sengaja menjebak. Tidak berani. Penatua pedang gelap mengatakan, aku hanya emosional, yang mulia pasti lebih mengerti keseluruhan cerita. Mungkin ada rahasia tersembunyi di sini. Suara itu terdengar, Master Jimat melanjutkan, rahasia tersembunyi apa? Kalian masih mau berpikir aneh-aneh? Sejujurnya, diam, yang kukatakan bukan hanya apa yang aku lihat dengan mata, namun juga diakui secara pribadi oleh Raiden. Mana mungkin salah? Apa? Saat perkataan itu terdengar, Penatua pedang gelap dan Monito saling berpandangan kaget. Mereka tidak pernah menduga Raiden akan mengakui banyak kejahatan. Kini, bahkan para pihak yang terlibat mengaku, sekeras apapun mereka berjuang membela, semua sia-sia. Mashumi dan Fauzia sama-sama mengerutkan kening dan bergeleng. Memikirkan mungkin Master Jimat berbohong di hadapan semua orang. Mengapa Raiden mengakuinya sendiri? Siapa yang begitu bodoh mengakui hal begitu? Tapi Master Jimat adalah sesepuh yang sangat disegani, beliau juga merupakan sesepuh yang disegani di Bukit Merapi bahkan seluruh sekte suci, belau dewasa dan bijaksana, tidak akan berbohong sebesar itu. Sekarang, bahkan pendeta Sinting yang ingin membela Raiden terdiam. Semula dia membayangkan mungkin Raiden tidak sengaja sudah merusak segel di bawahnya saat dia melawan hewan suci. Tetapi kalau Raiden sendiri yang mengaku, maka orang lain tak bisa mengatakan apapun. Kecuali Master Jimat yang berbohong di hadapan semua orang dan memfitnah pihak lain. Tapi berdasarkan pemahaman pendeta Sinting terhadap Master Jimat, dia yakin Master Jimat bukan orang yang mampu melakukan hal-hal buruk begitu. Dan kalau Master Jimat tidak berbohong, Raiden memang mengatakan itu, maka masalah ini singkatnya sudah selesai. Baiklah, tak perlu mendiskusikan itu. Aku percaya dengan perkataan Junior Jimat. Akhirnya Master Langit Razi memutuskan. Bukan hanya anak itu yang bermusuhan dengan Bukit Merapi, tetapi sekarang dia membahayakan semua orang di dunia. Jika aku tidak membunuhnya, ini tidak akan pernah cukup. Junior Jimat, sudah memakai Jimat untuk sementara waktu menekan anak itu jauh di bawah danau. Kalau begitu, para sahabat, tolong ikuti aku dan terus menstabilkan segel dan mengatur formasi. Kita tidak akan pernah membiarkan bocah tersebut dan siluman-siluman yang dilepaskannya kabur. Begitu perkataan itu di ucapkan. Semua orang setuju, memang harusnya gini. Kami bersedia berjuang sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan Master Langit. Melihat semua orang, kecuali segelintir orang yang cuek dengan keadaan sekarang, sebagian besar masyarakat masih bisa maju dan mundur bersama Bukit Merapi, punya target musuh yang sama, Master Langit Razi mengangguk puas. Kemudian dia memberi perintah dengan keras, pergi dan ambil harta paling penting dari Bukit Merapi, Menara Suci. Menara Suci. Ini adalah salah satu pusaka paling berharga di Bukit Merapi. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu dari tiga teratas di antara pusaka berbagai vaksi Sekte Suci. Menara ini dibuat oleh-oleh Master Langit generasi pertama ketika dia berkeliling dunia untuk membasmi setan, dia pernah menundukkan 108 setan di dunia dan menahan mereka di Bukit Merapi. Kemudian, setan-setan itu berkeliaran di seluruh dunia dan bereinkarnasi sebagai 108 mahluk murtad gunung Najis. Kenapa disebut Menara Suci adalah karena sesuai nama dari ajaran suci itu sendiri. Bisa mengalahkan segala setan, menekan segala energi jahat, menghancurkan dan membinasakan musuh. Benda ini dianggap sebagai pusaka yang langka. Tidak perlu waktu lama. Lebih dari 10 murid Bukit Merapi mengusung menara yang hanya sebesar tapak tangan dengan kereta tandu. Terlihat menara itu, berhiaskan permata dan mempesona sehingga tidak seperti benda biasa saat pertama kali dilihat. Tapi masih ada orang yang belum tahu, atau baru pertama kali melihatnya, ragu, apa menara sekecil itu butuh begitu banyak orang untuk mengangkatnya. Terlalu berlebihan jumlah orangnya kan? Saat perkataan itu terdengar, yang lain segera memperkenalkan, kamu memangnya tahu apa. Walaupun menara itu tidak besar, menurutmu berapa beratnya? 3 ton. Ini murid Bukit Merapi, jika orang biasa, orang yang jumlahnya 2 kali lipat tidak akan mampu mengangkatnya. Begitu perkataan tersebut keluar, suasana kembali heboh. Pagoda seberat 3 ton di tangan. Tidak heran itu adalah pusaka gunung, sebanding dengan berat gunung kecil. Tepat di tengah kekagetan dan kekaguman semua orang. Master Langit Razi melambaikan tangannya dan segera meletakkan pagoda seberat 3 ton tersebut di tapak tangannya dan mengangkat dengan satu tangan. Bab 1362 Sri Kandi Bimasena. Ketika semua orang di sekeliling melihat ini, mereka juga bertepuk tangan. Memuji, sesual perkiraan dari seorang Master Langit era sekarang. Menara seberat 3 ton ibarat mainan di tangan Master Langit. Bukit Merapi memang cocok jadi pimpinan jalan religius kita. Bukan hanya ada pusaka, juga bisa mengendalikannya. Aku kagum, aku kagum. Dari sudut pandang itu, meski bocah Orpan tersebut berhadapan dengan Master Langit di acara ritual Akbar Rahmana besok, tidak ada peluang untuk menang. Hel, bocah tersebut beruntung, dia akan kalah oleh menara itu malam ini, jadi tidak dipermalukan besok. Tapi, malapetaka yang disebabkan oleh bocah tersebut sudah membuat kita kacau, kalau dipikir menjengkelkan sekalil. Saat semua orang berdiskusi, Master Langit razi sambil memegang menara suci di tangannya, tampak megah dan husyuk, berjalan mengarah ke kawasan terlarang. Melihat itu, semua orang segera mengikuti. Bersiap atau sekadar bergembira. Beberapa pendukung Raiden, seperti Penatua Pedang Gelap dan Monito, tidak berdaya berhadapan dengan kondisi itu, akhirnya harus menahan emosi dan mengikutinya. Meski tidak akan bertindak untuk membantu Master Langit menekan Raiden, mereka tetap berharap keajaiban akan muncul nantinya. Berharap sebelum semua orang sempat menyerang bersama, Raiden sudah menerobos kurungan dan kembali ke dunia. Fauzia berdoa dalam hati, Tuan Orpan, cepat keluar. Jika tidak bergegas, semua akan terlambat. Tapi harapan mereka tidak terpenuhi. Bagaimanapun juga, keajaiban tidak bisa terus muncul, kalau tidak maka keajaiban tersebut tidak akan disebut keajaiban, melainkan fenomena biasa. Hingga dia melihat dengan matanya, Master Langit Razi melemparkan menara yang ada di tangannya dan menekannya ke bawah danau tempat barusan air di kuras. Penatua Pedang Gelap hanya bisa menghembuskan nafas seolah semua telah selesai. Mendadak, dia memikirkan bahwa sejak dia bertemu Raiden, yang sebelumnya berjalan lancar, hidupnya seperti jebakan. Tapi sekarang, mungkin Tuhan pun tidak bisa menolong nyawanya. Tuhan Orpan, meski kamu seorang yang berbakat unggul dan punya kekuatan luar biasa, kamu tidak bisa melawan Bukit Merapi. Di waktu ini, kamu akan menerima akibat dari kesombonganmu. Entah sampai kapan kamu akan ditekan, apa bisa melihat terang lagi. Melihat itu, Monito hanya bisa bergeleng dan menghembuskan nafas, meratetapi nasib malangnya. Sekte Langit Arkontas, akhirnya ada pimpinan yang baru dan hebat, mereka melihat kebangkitan Sekte Langit Arkontas sudah dekat. Hasilnya tidak terduga, sebelum terbang, sudah roboh dan tertindas di Bukit Merapi, mungkin tak bisa bangkit lagi. Bangun! Seketika, saat seluruh orang melihat dan berharap, Master Langit Razi selesal mengucapkan mantra-nya dan berteriak, bangun! Melihat menara kecil di danau, mendadak tampak seperti tugu yang menembus dari tanah, dalam sekejap sudah menjadi tugu yang mengjulang tinggi, megah dan raksasa. Di tengah kehebohan dari semua orang. Pagoda di telapak tangan barusan yang tidak terlalu mencolok mata, mendadak melonjak setinggi seratus kaki dan tegak seperti puncak gunung di hadapan semua orang. Seluruh penonton kaget. Memandang hal itu, Master Langit Razi mengangguk puas dan mengatakan, aku akan memakai menara itu untuk menghilangkan sampah dunia, menekan anak itu sepenuhnya, membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Sesudah mendengar ini, semua orang bertepuk tangan. Jangan hanya ikut heboh. Kemudian, Master Langit Razi berbalik lagi, memfokuskan mata dan menampilkan senyum, tiap orang juga harus berkontribusi. Stabilkan menara itu dan tambahkan lebih banyak segel. Sesudah mendengar itu, semua orang menuruti perintah dan mulai berteriak, maju dan menunjukkan kemampuan. Seketika, semua orang bersama sekuat tenaga untuk berjuang bersama. Menara ini tertutup rapat dengan berbagai mantra, jimat, senjata magis, dan segala pusaka. Seluruh bawah dan naus akan sudah dicor, tidak dapat ditembus. Berkat kerjasama banyak Master Sekte Suci, tak ada sedikit pun celah, apalagi mau naik keluar dari tanah. Master Petir, Master Mantra. Di waktu itu, Master Jimat menatap kosong ke menara suci, menunjukkan senyuman lega. Aku balaskan dendam kalian. Walaupun aku gagal membunuh musuh, mengubur bandit itu ribuan meter di bawah tanah, dia akan sekarat, seperti masuk neraka, ini hukuman yang lebih kejam. Dibanding dengan mengambil nyawanya secara langsung, metode itu tampaknya lebih memuaskan. Di sisi lain, Dik Sri Kandi, apa pria jahat bernama Raiden yang disegel di bawah danau adalah musuh pembunuh ayahmu? Seorang murid perempuan dari Sekte Dahyang menanyakan dengan penasaran. Di sampingnya, seorang gadis muda, meski berpenampilan cantik, dengan emosi di matanya mengatakan, benar, itu dial sayang sekali aku tidak bisa balaskan dendam ayahku dengan tangan sendiril. Gadis itu adalah Sri Kandi Bimasena, anak haram kaisar Hastinapura, dia dikirim ke Sekte Dahyang untuk berlatih sejak dia masih kecil. Sekarang dia sudah menjadi anggota keluarga Bimasena Hastinapura, satu-satunya yang masih hidup di dunia, lihat Bab Seribu 2 untuk detailnya. Bab Seribu 363 tak bisa bangkit lagi. Sesudah kaisar Hastinapura dipenggal, dia mengirimkan mimpi, berharap Sri Kandi bisa membunuh musuhnya dan balaskan dendam ayah serta keluarganya. Itulah sebabnya, Sri Kandi datang ke sini untuk balas dendam demi ayahnya, sekarang dia sudah memperoleh yang dia mau. Satu-satunya penyesalan adalah dia tak melihat musuh dan menikmati kondisi tragis musuh sebelum mati. Murid perempuan tersebut menampilkan senyum dan mengatakan, kamu juga ikut dalam segel, yang termasuk balas dendam tidak langsung. Lagi pula, di segel di bawah danau lebih buruk daripada mati. Lebih bagus daripada bunuh dia, dia pantas mendapatkannya. Guru Sri Kandi juga menasihati, kamu sudah membalas, kamu layak diberkati roh ayahmu di surga. Mulai sekarang, kamu harus berkonsentrasi kepada latihan dan jangan biarkan amarah mengontrol dirimu. Kamu memiliki kualitas yang bagus. Masa depanmu tidak terbatas. Suara itu terdengar, Sri Kandi berterima kasih pada gurunya, berencana untuk keluar dari trauma dendam secepatnya, lupakan pria tersebut, dia sudah disegel di bawah danau, jadi dia mau menghapus kebencian yang dalam di hatinya. Bagus. Melihat hal ini, Master Langit Razi mengangguk puas. Terima kasih atas usaha kalian malam ini. Ayo kita semua kembali dan istirahat. Besok pagi akan ada ritual Akbar Rahmana. Aku harap kalian kembali mendukung kami. Mendengar hal tersebut, semua orang menangkupkan tangan dan menampilkan senyum. Tentu saja. Memang harusnya begitu. Masalah kecil Master Langit, tak usah sungkan. Tak lama kemudian, semua orang bubar. Sesudah para pejabat tinggi bukit Merapi bubar, mereka silih berganti pergi dan mengalihkan tenaganya ke acara Akbar besok lagi. Adapun kejadian ini, mereka mengira sekarang sudah tidak ada masalah. Boca Orpan tersebut, tak akan bisa kabur dengan cara apapun. Agak disayangkan pertempuran besok tidak bisa terselenggara sesuai jadwal. Bagaimanapun juga, banyak orang yang datang ke sini karena gimmick pertempuran Raiden dan Master Langit, mau melihat keseruan ini. Tetapi apa yang muncul besok, Raiden tidak akan bisa menghadiri duel, tentu saja otomatis akan dibatalkan. Di waktu bersamaan. Kedalaman ribuan meter di bawah danau. Anjir. Sihir macam apa yang dipakai lelaki tua gila tersebut, dia bawa kita ke tempat apa. Rasanya tidak banyak perubahan di sekitarku, tetapi tampaknya berbeda. Gadis raksasa memandang area yang akrab dan asing di sekitarnya dengan kaget. Kita barusan ditekan oleh orang tersebut dan dipendam ribuan meter di bawah danau. Di waktu itu, Orochimaru melihat sekitar dan menyadari sesuatu yang aneh. Seakan rombongan mereka, bersama dengan segala hal di sekitar bawah danau, seakan naik lift dan tiba di kedalaman ribuan meter di bawah tanah. Apa? Seribu meter lebih dalam dari dasar danau. Gadis raksasa kaget ketika mendengarnya. Lalu kita bisa kembali. Apa harus menggali terowongan? Namun tidak ada siluman tikus di sini. Tidak ada yang ahli dalam hal tersebut. Setan Amon menampilkan senyum dan mengatakan, bukannya cuma seribu meter di bawah tanah. Jarak itu, apa sulit untuk dijangkau. Bagaimanapun juga, orang di lokasi adalah iblis dan siluman, juga hewan suci, apa sulit menjangkau jarak itu. Jangankan seribu meter, meski sepuluh ribu meter di bawah danau, bisa kembali dalam sekejap. Tanda hubung. Aku akan pergi dan buka jalan dulu, tunggu. Saat mengatakan hal tersebut, Amon langsung melesat seperti roket, terbang menjauh. Gadis raksasa menganggup puas, Amon yang cerdas. Tapi, setan Amon baru saja bergegas ke puncak. Mendadak, seolah menabrak tembok, dia terpental kembali. Eh, ada apa? Ada sesuatu yang aneh di atas sini. Setan Amon memegangi kepala, tampak kesakitan, seakan ada kekuatan luar biasa di atasnya, yang terus menekan. Bahkan setan tak mampu berkutik. Blar blar blar. Selang waktu singkat, mereka hanya bisa mendengar kejadian di atas, seakan seluruh pegunungan sedang menekan, gerakan besar tersebut bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka di kedalaman seribu meter. Bahaya. Orochimaru kelihatannya punya firasat akan ada masalah dan langsung bertindak. Tetapi seperti setan Amon, dia berhadapan dengan kondisi yang sama. Bagian atas tampaknya mempunyai kekuatan misterius yang mengurung semua makhluk hidup di bawah. Apa? Kamu tidak bisa naik juga. Ada apa di situ? Tanya setan neraka Amon bingung. Dia pikir dirinya adalah setan dari barat, mungkin belurn adaptasi dengan tanah timur. Tetapi tidak menduga siluman di timur juga mengalami hal yang sama sepertinya. Benar-benar aneh. Kita disegel di bawah tanah. Sekarang, suara Raiden terdengar, tidak tergesa-gesa, namun sangat tenang. Segala sesuatu yang muncul di dunia luar sekarang terlihat oleh Raiden. Menara suci. Orochimaru memakai ilmu mata langit dan melihat sebuah menara besar di permukaan bawah danau, menekan area ini. Di menara tersebut, berbagai jimat, senjata magis semua digantung untuk menyegel. Adapun barusan, Orochimaru kelihatannya sudah menabrak tembok. Kekuatan yang dia rasakan adalah segel gabungan dari rombongan kaum suci di atas. Harus diketahui, itu separuh master sekte suci, ditambah pusaka bukit merapi, dengan kombinasi yang sempurna, siluman sesakti Orochimaru tidak bisa melewatinya. Mendadak, sekelompok mereka seakan terjebak di bawah gunung, mereka tidak dapat melakukan apapun. Ha! Raiden hanya bisa menampilkan senyuman ketika melihat itu, bukit merapi sungguh mau melawanku sampai mati dan membunuhku. Bahkan tidak segan-segan memakai pusaka yang paling kuat untuk menekanku. Dan hampir semuanya bersatu. Setengah dari penganut sekte suci bergabung untuk menyegel. Segel yang luar biasa. Raiden juga tidak menduga bahwa dalam semalam, dia seolah menjadi musuh semua orang sekte suci. Barusan dia sudah mengatasi ancaman goa siluman di bawah bukit merapi di petir dewa sembilan langit paling tidak bisa menekan dunia farplane selama setengah abad. Mereka tidak berani melangkah ke dunia manusia lagi. Entah seberapa besar jasanya, tetapi paling tidak bisa dikatakan sebagai kerja keras. Di luar dugaan, bukit merapi mengeluarkan segel untuk menekan goa siluman dan kemudian menekan dirinya. Air susu dibalas air tubah. Tuan, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Di waktu ini, gadis raksasa berkata, aku tidak mau terjebak dalam tanah selamanya, tidak bebas dan tak bisa makan. Segera, mata semua siluman yang hadir beralih ke Raiden. Berpikir tokoh besar mahasuci di depannya barusan, bisa merusak segel penahan farplane, harusnya sekarang juga bisakani. Raiden mengangguk, lalu menunggu dengan sabar sejenak. Dia berencana untuk menunggu orang di atas menyelesaikan mantra mereka dan menyempurnakan segel sebelum bertindak untuk merusaknya. Segera, Raiden menepuk tapak tangannya ke atas. Berteriak keras, buka. Bab 1364 istri Rahat. Krak. Raiden menapakkan tangan, suara keras mendadak muncul. Bumi bergetar. Tapi tekanan di atas masih ada, auranya tak terbatas, menara tersebut terhubung dengan banyak segel, seperti rantai baja yang saling terkait, kekuatan segel tak ada ujungnya. Seluruh bawah danau dibuat sedemikian rupa sehingga tak bisa ditembus sehingga tidak ada seorang yang bisa menggoyahkannya. Bahkan tapak tangan Raiden gagal membuka segel yang tak ada habisnya, apalagi mengguncang menara. Melihat kondisi itu, seluruh orang di lokasi terkejut. Tidak berhasil. Bahkan mahasuci agung di dunia tidak dapat mengguncang menara yang menekan mereka. Bukit Merapi punya kekuatan seperti ini, apa ada mahasuci sakti lain di atas yang memberikan mantra? Hahaha. Saat White Marsh melihat itu, dia segera merasakan kebanggaan. Raiden, bahkan kalau kamu sekarang adalah mahasuci sejati, memang kenapa? Bukannya kamu tidak berdaya untuk membuka segel kecil di atas. Pada akhirnya, kita sernua ditekan di sangkar gelap ini. Semua tergantung siapa yang bisa hidup paling lama, hehehe. White Marsh menduga dirinya juga akan mati. Itu sebabnya, tak sangka akan ada gejolak begini lagi. Meski tidak bisa kabur untuk sekarang, White Marsh merasakan senang saat melihat Raiden kecewa. Cuma manusia. Hebat sekali bukan. Kenapa berhadapan dengan gabungan tekanan oleh sekte suci, dia tidak berkutik. Hahaha semua orang akan dikubur bersama. White Marsh melihat kondisi di depannya dengan sangat tertarik. Ditambah, dengan lama-lamaan hidup, klan Siluman punya bakat alami dan pasti akan mampu bertahan sampai akhir. Bahkan kalau lawannya Maha Suci, tanpa dukungan pusaka dan harta karun, tidak akan bisa mengalahkan umur Siluman. Marsh, jangan senang dulu. Di waktu ini, gadis raksasa juga mengancam sambil mencibir. Kalau sungguh tidak bisa pergi dari sini, aku akan memakaimu sebagai jatah makanan mulai sekarang. Aku harap kamu bisa tumbuh lebih cepat supaya aku bisa makan lebih banyak. Suara itu terdengar, White Marsh bergidik, dalam hati, wanita setan ini, kenapa terus berpikir untuk makan saja, juga mau makan dirinya. Tuan, apa kamu mau bergabung dan coba lagi? Di waktu ini, Orochimaru menyarankan pada Raiden. Walaupun mereka gagal, bersama-sama mereka mungkin masih mempunyai peluang. Marsh, datang dan bantu. Gadis raksasa mengatakan lagi, kalau tidak, aku akan makan kamu nanti. White Marsh tampak sedikit tidak berdaya ketika melihat itu. Tidak peduli bisa keluar atau tidak, dia tetap tidak senang. Tapi, White Marsh mengambil pendekatan berbeda dan mengusulkan pendekatan lain. Sebenarnya, tidak sulit untuk keluar dari sini. Karena jalan di atas ditutup oleh orang sekte suci, sebaiknya kita memilih yang paling bawah terus ke bawah. Tentu saja, apa yang disebut, bawah White Marsh bukan berarti mengebor ke belahan bumi yang lain, tetapi melalui goa siluman dan masuk ke dunia di sana, lagian kedua sisi tersebut sekarang telah terhubung. Maksudmu, masuk ke Far Plan. Orochimaru tertegun dan merasakan hal itu patut dipertimbangkan. Betul. White Marsh mencibir, kalau tidak, apa kalian sungguh berencana untuk dikurung di tempat seperti itu seumur hidup? Kalau tidak bisa naik ke atas, menetap di Far Plan adalah satu-satunya pilihan mereka. Walaupun mungkin ada berbagai risiko di Far Plan, ada banyak makhluk abnormal, mereka mempunyai lebih dari cukup waktu untuk masuk ke Far Plan. Tuan, menurutmu gimana? Orochimaru kembali menanyakan pendapat Raiden. Apa kita harus bergabung dan mencoba lagi, atau masuk ke Far Plan saja? Far Plan. Raiden melirik gerbang goa siluman yang mengaitkan dua dunia. Meski Raiden juga mau melihat Far Plan, salah satu dunia besar di masa lalu. Tapi yang jelas, sekarang bukan waktu yang tepat. Raiden masih mempunyai banyak urusan yang belum terselesaikan, sekarang sedang ribut dengan Master Langit Bukit Merapi. Raiden dengan tegas menolak, segel itu tidak bisa menghentikanku. Tetapi aku perlu pulih sebentar barusan mengaktifkan petir Dewa Sembilan Langit, ditambah bencana petir terakhir, terlalu menguras tenaga. Saat para siluman mendengar, mereka tersadar. Tak heran, melihat kekuatan tapak tangan barusan Ralden bahkan kalah jauh dari mereka. Hampir lupa, Raiden baru saja memicu bencana petir dan melangkah ke alam mahasuci, konsumsi energinya sangat besar. Bahkan cukup untuk membuat tubuh manusia biasa hancur. Lagi pula, Raiden sudah mengintegrasikan kekuatan arwah Vermilion, pelatihannya sekarang tak terbatas. Raiden bukan mesin yang bekerja 24 jam, dalam kondisi khusus sekarang. Tubuhnya sungguh kewalahan dan harus istri rahat sejenak. Melihat Raiden lelah dan tidak mampu untuk pergi dari sini, White Marsh yang masih bersuka cita atas kenalangan barusan tercengang. Katanya jangan cepat senang dulu, sekarang bagaimana? Tunggu aku satu atau dua jam. Raiden duduk di lantai dan mengatakan perlahan. Sebelum besok pagi, aku akan mengantar kalian berangkat dari sini. Kalau begitu aku akan ikut ritual Akbar Rahmana di Bukit Merapi, lalu pergi berperang dengan Master Langit. Keternu, sikat. Pokoknya dia tidak akan menunda lagi untuk mengikuti ritual Akbar Rahmana dan pertempuran besar bersama Master Langit besok. Bagaimanapun, meski Raiden keluar, dia tetap butuh istirahat malam. Tidak ada salahnya bermalam di sini saja selama satu malam. Bab 1365 menemukan Soul Vein. Tetapi, begitu Raiden duduk. Mendadak dia berdiri, seakan dia disengat sesuatu di tanah, dia seakan tersetrum. Ada apa? Siluman-siluman tersebut menanyakan dengan buru-buru, melihat ke bawah tanah, namun tak melihat hal yang aneh. Tapi, Raiden terlihat aneh dan berjalan perlahan, menunduk dan tetap diam. Kemudian menunjukkan sedikit kegembiraan, membuat para siluman saling lihat kebingungan. Bagi yang belum tahu, mungkin menduga Tuan akan gila sesudah dikurung di sini selama puluhan tahun. Tetapi mereka baru saja dikurung, kenapa Tuan sudah gila? Hehehe. Segera, Raiden tertawa lagi. Bukit Merapi mau menekanku di sini, aku tak akan bisa bangkit lagi. Namun mereka tak tahu Soul Vein Bukit Merapi mereka ada di sini, aku melihatnya. Tidak sopan kalau tidak membalas. Kalian taruh aku di sini, aku cuma bisa ambil Soul Vein kalian sebagai gantinya. Ketika mengatakannya, Raiden berbalik dan menebas tanah di bawah kaki dengan keras. Mendadak, celah besar terbuka, bisa menampung satu orang masuk dan keluar. Walaupun tempat itu berada tepat di atasnya, tapi tertutup oleh menara dan tidak dapat dilewati, tapi di bawahnya masih dalam keadaan tidak terlindungi dan bisa dibuka tutup sesuka hati. Saat retakan tersebut muncul, gelombang panas yang menyesatkan menerpa wajahnya. Gadis raksasa dan makhluk lain kaget saat melihat itu, dalam hati kenapa panas sekali. Pemandangan itu mirip dengan pemandangan barusan bertemu hewan suci Vermillion, bahkan lebih parah lagi. Apa ada makhluk tertentu yang ditekan di bawah? Tepat saat seluruh siluman kaget. Raiden melompat turun dan terus ke bawah beberapa ratus meter. Gadis raksasa dan siluman lain segera mengikuti, mau mencari tahu. Tak lama kemudian, sekelompok mereka terus tenggelam. Di dasar jurang yang gelap, cahaya terang ditemukan. Saat pertama kali melihat ini, tampak seperti kunang-kunang, berkedip-kedip, terbang berkeliling. Tapi saat Raiden dan sekelompoknya dengan cepat mendekat, sumber cahaya tersebut mendadak mulai mempercepat, secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Dia dengan cepat kabur dari pandangan semua orang. Jangankan mengimbangi kecepatan sumber cahaya, melihat dengan mata saja tidak bisa mengikuti bayangannya dan menghilang dalam sekilas. Apa itu? Cepat sekali. Terang, apa itu meteor? Ketika si Luman melihat sumber cahaya itu, mereka kaget dan curiga, di waktu bersamaan mereka mengagumi Raiden, apa yang dia temukan. Kamu mau kabur? Raiden dengan cepat mengejar, namun tertinggal. Kemudian dia langsung mempercepat pengejaran. Ketika White Marsh melihat itu, tak bisa memahaminya, tetapi melihat Raiden sangat mempedulikannya, itu mungkin semacam pusaka, jadi dia bersiap mendapatkannya, mungkin dia bisa memperoleh keberuntungan untuk dirinya. White Marsh dengan cepat kabur dan mengejar. Hentikan, jangan sampai menimbulkan masalah. Gadis raksasa melihat White Marsh melakukan gerakan lain dan mau menghentikannya, tapi terlambat. Sekarang tubuh fisik White Marsh masih berupa kabut pemberian belerik terbang menjauh, datang dan pergi dengan cepat. Orochimaru dan siluman-siluman lainnya juga saling mengejar satu sama lain, tapi irama mereka terlalu lambat, agak kewalahan. White Marsh seperti awan, mengambang dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apalagi di ruang sempit begitu, tubuhnya seakan tak ada penghalang. Dia berada tepat di depan siluman lain. Jangan kan menghalanginya, bahkan tak bisa menyentuh ekornya. Sialan! Apa Marsh itu belut? Dia lari begitu cepat. Gadis raksasa mengejarnya sepanjang jalan, merasakan kekesalan. Jangan cemas! Tuhan adalah mahasuci, mana mungkin kalah cepat. Orochimaru menunjuk ke arah Raiden dan mengatakan dengan tenang, aku raa kita tidak perlu menyusul. Lihat Raiden sekarang, secepat kilat. Kalau bilang White Marsh sekarang mengandalkan tubuh pemberian belerik, berkabut dan bebas seperti awan. Kemudian seluruh tubuh Raiden tampak sudah berubah menjadi angin kencang, melesat melewatinya dan menimbulkan kekacauan ke segala arah. Pergi kemanapun, bahkan awan jelmaan White Marsh yang membungkus jiwanya, bisa bebas bergerak. Adapun seberkas cahaya yang mencoba kabur, dia menyusulnya hanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, bola cahaya akhirnya jatuh ke tangan Raiden. Di waktu bersamaan, yang jatuh ke tangan Raiden adalah White Marsh, yang mau bersaing memperebutkan Solvein. Mahasuci Orpan, mohon maaf. White Marsh segera memohon ampun, aku, barusan, berniat mengulurkan tangan dan menolongmu. Segera. Seperti kilat. Raiden membawa gadis raksasa dan siluman lainnya bersamanya dan kembali ke tujuan sebelumnya. Aku akan balas kamu nanti. Ketika mengatakannya, Raiden melambaikan tangan pada White Marsh di tangannya, juga menyegel 80 persen kemampuan White Marsh, membuatnya tidak berdaya. Tuhan, apa yang kamu ambil? Gadis raksasa dan siluman lainnya menatap penasaran ke tangan Raiden yang terkepal. Raiden membuka telapaknya dan menunjukkannya kepada mereka. Mendadak, seperti gunung berapi di telapaknya, memuntahkan gelombang panas, bahkan suhu di sekitarnya seakan meningkat. Ketika siluman melihat itu, mereka kaget. Melihat benda yang ada di tapak tangan Raiden, seperti esensi makhluk hidup, seluruhnya berwarna merah, seolah terbakar. Bab 1366 terobsesi. Hati-hati. Jangan sampai lolos. Teriak gadis raksasa. Tapi detik selanjutnya, makhluk tersebut seakan dikekang, sekuat apapun perjuangannya, dia tak bisa melepaskan diri dari genggaman Raiden. Ternyata Raiden diam-diam sudah memasang penghalang untuk mengontrol makhluk hidup di telapaknya. Haha, seru, menarik. Melihat hal ini, gadis raksasa awalnya penasaran dan mau mengambilnya. Tapi tak lama kemudian, ekspresi sedih muncul kembali. Situasinya sekarang sangat mirip dengan kita. Disegel di dunia kecil. Dalam pandangan gadis raksasa, benda di tapak tangan Raiden tak bisa melepaskan diri dari telapaknya, sama seperti mereka sekarang, disegel oleh bukit merapi. Seakan tersentuh oleh adegan tersebut dan merasa sedikit kasihan. Ini. Apa? Orochimaru kaget saat melihat itu. Api Soul Vein. Bagaimanapun juga, Orochimaru sudah hidup selama seribu tahun dan sudah melihat banyak hal. Dia bahkan bersama tuan lamanya pernah melihat air Soul Vein. Itu sebabnya, saat bertemu api Soul Vein, bisa tahu dalam sesaat. M. Raiden mengatakan, ini api Soul Vein. Soul Vein. Gadis raksasa juga mendekat untuk mengamati dengan cermat, apa itu Soul Vein. Enakkah? Orochimaru menceritakan dengan sabar, kalau bumi, adalah tubuh manusia, maka Soul Vein bumi bagaikan denyutna di manusia. Di antaranya, lima unsur Soul Vein, paling misterius dan kuat, mempunyai aliran kekuatan yang stabil. Dimana ada harta alam, tanaman roh, tanah berkah, akan ada Soul Vein yang mendukung di bawah tanah. Tapi, lima unsur Soul Vein, seperti halnya denyutna di tubuh manusia, hanya dapat diamati, namun tidak dapat diperoleh. Kalau mau menangkap Soul Vein utama, paling tidak harus masuk ke alam mahasuci seperti Raiden agar memenuhi syarat untuk menemukannya. Sama seperti Dewa Air Barunal, dia juga mengontrol Soul Vein air. Soul Vein yang tak kasat mata itu bagaikan sumber kekuatan yang lebih dahsyat, manusia dapat memperoleh manfaat darinya, namun mereka tidak dapat menyimpannya untuk din mereka sendiri, bahkan sulit untuk mengendalikannya. Alasan mengapa seluruh bukit merapi itu dipenuhi dengan luapan cakra, seperti tanah dewa, bahkan dapat menarik perhatian hewan suci Vermillion, adalah karena pengaruh api Soul Vein itu. Sambil berkata, Raiden memegang Soul Vein itu di tangannya. Orang bukit merapi tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan mengantarkan aku menemukan Soul Vein. Rasanya seperti memberi hadiah terbesar, Raiden tidak akan sungkan. Lalu apa jadinya kalau Tuhan mengambil Soul Vein di bawah bukit merapi itu? Gadis raksasa menanyakan dengan penasaran. Aku akan menjadikan bukit merapi masuk dalam kematian. Gunung berkah itu akan menjadi pegunungan biasa mulai sekarang, tidak akan diberkahi lagi. Raiden mengepalkan tinjunya dan memegang api Soul Vein di tangannya lagi. Dulu bukit merapi memperoleh keuntungan dari Soul Vein itu dan berkembang sampai sekarang. Sekarang, akan rusak karena hilangnya Soul Vein, mulai sekarang akan jatuh. Setelahnya, siluman-siluman tersebut menyingkir sendirinya. Tunggu sampai Raiden pulih dan menyerap api Soul Vein tersebut. Sesudah api Soul Vein masuk ke dalam tubuh. Seperti parasit yang kuat dan menakutkan, dia mengamuk di dalam tubuh Raiden dan kekuatan penghancurnya sangat gila, bahkan di luar dugaan Raiden. Mendadak. Api Soul Vein, kelihatannya sudah berubah menjadi naga panjang. Membakar seluruh tubuh, menyakiti seluruh organ dalam dan tulang dengan tingkatan berbeda. Walaupun Raiden telah siap mental dan bahkan waspada, dia terkejut oleh api Soul Vein yang kejam. Kalau diganti orang lainnya, semua organ dalamnya akan rusak sekarang tubuhnya akan sepenuhnya dipanggang sampai hangus, tak akan bersisa. Tapi, Raiden sedang tidak enak badan saat ini. Walaupun dia memakai seluruh kekuatannya untuk mengurungnya, bagaimanapun juga, ada di dalam tubuh, bukan di luar tubuh, tidak mudah untuk memperoleh kembali kendali atas api Soul Vein yang fleksibel. Lagi pula, panasnya api Soul Vein tidak kalah dengan api murni semesta. Sesudah menembus lapisan api murni, api Soul Vein sungguh mencapai jantung Raiden. Kelihatannya seperti api ditungku. Melihat hal ini, Raiden kaget. Tanpa diduga, api Soul Vein itu akan kehilangan kendali dan mengamuk di dalam tubuh. Sekarang, terlihat wajah Raiden berubah memerah, seluruh tubuh terasa panas, bahkan ada kabut putih samar di atas kepala. Ini sungguh berbeda dari ketenangan Raiden biasanya. Ada tanda penahanan yang sangat keras. Uh! Gadis raksasa mengamati Raiden dan menceritakan, Tuan kelihatannya akan terpanggang. Hehehe. Aku sungguh mau menggigitnya. Kelihatannya ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Orochimaru memperhatikan sesuatu yang aneh, kelihatannya api Soul Vein tidak begitu mudah untuk ditelan, cara Tuan terlalu radikal. Memikirkan saat majikan lama Baruna bertempur di dunia, walau sangat hebat, dia cuma mengontrol air Soul Vein untuk dirinya sendiri, tidak terpikir untuk menelan seluruhnya. Kini, begitu Raiden muncul, dia langsung melahap api Soul Vein, apalagi dengan kondisi level pelatihan sekarang, jelas dia tidak bisa menekan api Soul Vein di tubuhnya. Kelihatannya ada bahaya. Kalau Tuan, ada masalah, kita pergi saja. Setan neraka Amon menyarankan, aku juga berencana masuk ke Far Plan yang disebutkan kalian. Seharusnya Tuhan tidak bisa mengontrol di sana kan. Mantap lah, hehehe. Melihat itu, White Marsh kembali mendekati dan menggoda. Kamu masih jadikan aku makanan. Ada yang udah mau matang tuh. Sungguh konyol, kamu manusia fana, tak sadar diri. Kamu berani melahap Soul Vein semesta satu. Apa tak sadar kekuatan sendiri, kamu cari mati. White Marsh sudah memperoleh firasat sesudah melihat Raiden menelan api Soul Vein. Bagaimanapun juga, Soul Vein adalah sumber kekuatan bagi semesta, energi paling murni, mana bisa dijangkau manusia biasa. Mampu membawanya sudah batasnya. Berani melahapnya, sungguh bodoh. Kelihatannya di waktu ini, kamu telah merusak dirimu sendiri tanpa aku bertindak. Haha. Bayar harga atas kebodohan dan kesombonganmu. White Marsh mencibir keras, juga mencoba memakai perkataan untuk mempengaruhi Raiden, menyebabkan dia agar makin emosi. Memandang hal itu, gadis raksasa dengan emosional berteriak. Dia ran. Jika Tuhan mati, aku akan menguburmu bersamanya. Di bawah tatapan prihatin para siluman yang hadir. Mendadak, Di belakang Raiden, muncul gelombang panas dahsyat lainnya. Terlihat bayangan hewan suci Vermilion lainnya, menghilang lalu muncul di belakangnya. Di bawah serangan yang merusak api Solvein, arwah Vermilion di tubuh Raiden bangkit sepenuhnya. Bab 1367 Pertempuran Api dan Api Saat api Solvein sedang mengamuk di tubuh Raiden, rasanya seperti ditusuk jarum, menyebabkan banyak sakit dan luka dalam kepada Raiden. Mendadak ada energi misterius dan panas lain yang muncul di tubuhnya. Raiden kaget mulanya, tak tahu kenapa. Api Solvein di sini sudah cukup seram untuk membuat orang menderita. Akibatnya, gelombang panas kembali keluar dari tubuhnya, seperti letusan lahar. Mencengangkan semua orang. Kaak. Sosok yang familiar bagi Raiden perlahan muncul di dalam tubuh. Rupanya itu adalah arwah Vermilion, yang naik ke langit seolah terlahir kembali dari abu. Keluar dari tubuh Raiden dan bahkan terbentuk di tubuhnya. Arwah Vermilion. Melihat itu, Raiden hanya bisa bernapas lega. Barusan masih khawatir ada energi misterius, tetapi rupanya itu berada di bawah kendalinya, sehingga tak masalah. Kelihatannya, amukan api Solvein sangat merangsang kemajuan pemulihan arwah Vermilion. Meski kondisi barusan sedang kritis, juga mendapat berkat tak terdugal. Dalam sekejap, arwah Vermilion yang telah pulih total telah bangkit lagi. Dan di bawah kendali pikiran Raiden, dia langsung melawan api Solvein yang tidak terkendali. Dalam sekejap, dari Raiden melahap api Solvein, sampai api Solvein lepas kendali, lalu mengaktifkan kebangkitan arwah Vermilion, cuma dalam jangka waktu detik. Dan saat arwah Vermilion muncul di depan api Solvein, menghalangi amukanya. Tabrakan keduanya seperti meteor dan asteroid. Di dalam tubuh Raiden, muncul ledakan keras dan gelombang panas. Raiden tidak berani menelan sisa kekuatan benturan, melainkan membuka mulut, memuntahkan udara panas tebal. Seketika, dunia luar juga mengalami musim panas dalam hitungan detik. Seakan bawah danau yang gelap dan lembab, mendadak seperti di atas lahar, panas yang naik di sekitarnya sangat menyesakan. Di waktu bersamaan, tubuh Raiden, muncul usai tabrakan antara arwah Vermilion dan api Solvein, kedua kubu berimbang. Di waktu bersamaan, aura amukan api Solvein mendadak melemah. Melihat kondisi ini, Raiden memanfaatkan keunggulan ini dan mengejar. Terus gunakan kekuatan arwah Vermilion untuk menekan api Solvein sepenuhnya. Pertempuran antara keduanya juga dimulai sepenuhnya di dalam tubuh Raiden. Saling serang, sesudah beberapa ronde konfrontasi, seperti Garuda lawan elang. Sekali lagi pertempuran berlangsung imbang. Api Solvein, ramping dan agung, seperti naga api, sangat ganas. Arwah Vermilion yang aslinya adalah burung api, samar-samar menyerupai burung phoenix yang sedang berkobar, juga tidak mau kalah. Raiden tampak mawas diri dan mengawasi, tapi nyatanya dia mencari peluang untuk mencari solusi. Ketika aura api Solvein melemah dan bahkan sedikit ditekan oleh kekuatan arwah Vermilion. Raiden memanfaatkan peluang singkat tersebut dan bertindak tegas. Mengaktifkan kekuatan alami di tubuhnya, dia menempelkan kekuatan api murni semesta, mengayunkannya seperti pedang yang menyala-nyala, langsung menuju api Solvein. Brush Dalam sekilas, cakra kekuatan alami datang dari belakang, berhasil melakukan serangan diam-diam, langsung menembus api Solvein. Di bawah serangan berat itu, api di sekitar api Solvein mendadak sedikit meredup. Detik selanjutnya, Arwah Vermilion meneriakan raungan panjang lain, meledakan gelombang udara yang mengejutkan. Dengan aura dan tekanan yang tak tertandingi, arwah Vermilion melahap api Solvein sepenuhnya. Bab 1368 tiga macam kekuatan. Dengan kerjasama kekuatan alami Raiden, arwah Vermilion berhasil menekan api Solvein dan menelannya dalam satu gigitan. Api Solvein yang dilahap, kelihatannya sudah meledak sepenuhnya. Tapi yang menelan bukan sebuah entitas, melainkan jiwa arwah dari Vermilion. Ketika api Solvein pecah sepenuhnya, hal tersebut juga mempercepat kemajuan integrasi kedua belah pihak. Arwah Vermilion awalnya seperti sisa api, tapi sesudah bersentuhan dengan api Solvein, dia terus bergejolak dan menjadi tidak terkendali. Bisa dikatakan makin kuat api Solvein maka makin kuat pula pemulihan dan energi arwah Vermilion. Saat kedua belah pihak saling menguatkan, Raiden sekali lagi memakai kekuatan alami untuk menusuk, menyentuh sumber energi yang terkandung di dalam keduanya. Meski arwah Vermilion berada di bawah kendalinya, Raiden cemas kalau dia menyatu dengan api Solvein, memberinya kesadaran, atau lepas kendali, maka ada masalah baru. Arwah Vermilion, api Solvein, kekuatan alami saling terjalin. Di bawah perpaduan kuat dari tiga energi misterius itu, semuanya asing dan bukan milik Raiden. Tubuh media Raiden yang menahan semuanya, kelihatannya terlahir kembali, menelan ketiga energi misterius. Pada Ahimya, semua diintegrasikan ke dalam tubuh Raiden. Sesudah memperoleh energi api Solvein dan melautkannya ke dalam darahnya sendiri, energi Raiden tampaknya tidak bernoda, bahkan api murni semesta sebelum ini menjadi sepenuhnya bersih. Aura mahasuci dan manusia fana, di dalam tubuh Raiden, sekarang sudah tidak ada bedanya. Selang waktu singkat, Raiden perlahan membuka mata. Melihat bahwa dunia luar juga terpengaruh oleh hal itu, cuaca menjadi sangat panas dan gelombang panas menyerang. Raiden berdiri dan melambaikan tangannya sedikit. Mendadak, rasanya seperti langit cerah sesudah hujan. Suhu di sekitar turun tajam, gelombang panas menghilang sepenuhnya di tangan Raiden. Tuan, kamu tidak apa? Melihat Raiden kembali normal, hati khawatir gadis raksasa akhirnya meredah. Luar biasa. Orochimaru tidak bisa menahan rasa kagumnya saat melihat itu. Jelas sekali bahwa Raiden sudah sepenuhnya menyerap dan mengintegrasikan energi murni api Solvein. Raiden mungkin adalah orang pertama di dunia yang mampu memadukan esensi semesta. Kelihatannya ideku untuk jalan-jalan ke Farplan gagal. Setan neraka Amon juga menampilkan senyum tak berdaya. Di waktu bersamaan, dia diam-diam kagum dengan energi mengerikan yang barusan diluapkan Raiden. Waktu itu Raiden sedang dalam keadaan bawah sadar. Tapi ketika dia mencoba memadukan tiga energi, energi yang terpancar dari dalam tubuh sangar mengejutkan seluruh makhluk suci yang hadir. Tidak cuma melampaui dunia, namun juga melampaui tingkat mereka yang sudah sangat tinggi. Selamat pada mahasuci Orpan, karena sekali lagi mengintegrasikan energi dahsyat api Solvein. Kita selangkah lebih dekat untuk menjadi tak terkalahkan dan menaklukkan seluruh alam. Di waktu itu, bahkan White Marish, yang selalu melawan Raiden dan mengobarkan kebangkitannya, harus sepenuhnya menyerah kepada realitas absolut. Harus mengakui kemampuan Raiden yang tak tergoyahkan dan energi menakutkan yang tanpa lawan. Jangankan keadaan White Marish yang pasif sekarang, bahkan kalau dia kembali aslinya, memulihkan wujud aslinya, dia mungkin tidak akan menjadi lawan Raiden. Bagaimanapun juga, yang harus dihadapinya bukan hanya makhluk Fana, tetapi juga mahasuci sekarang. Di dunia Abaddon, aku mau mengabdi kepada mahasuci Orpan sebagai tuankul. Berhadapan dengan sanjungan White Marish, Raiden tidak tergerak. Tetapi gadis raksasa mengatakan dengan sinis, bukannya barusan masih menertawakan tuan, tak sadar kekuatan sendiri, cari mati sendiri. Mengapa sekarang menyembah agar tuan jadi pimpinan di duniamu Abaddon? Pas di pagoda, kok tidak terlihat kamu bisa pelin-pelan begini cepat? Gadis raksasa mempermalukan. Bacot. White Marish mengatakan dengan tegas, aku barusan, sengaja memakai perkataan untuk merangsang, itu demi memperkuat mahasuci Orpan. Sekarang, mahasuci Orpan berhasil mengintegrasikan apel Solvein, aku juga berjasa. Pujian White Marish belum selesai. Mendadak napasnya tercekat dan sekujur tubuh terasa panas, seperti sedang dibakar dalam tungku besar, sungguh sakit yang tak tertahankan. Segera, suara mencekam Raiden terdengar di telinganya. Kamu ngapain? Apa kamu pikir kamu bisa lolos dengan mengucapkan beberapa perkataan manis? White Marish menjerit dan berguling di tempat. Tanpa diduga, sesudah Raiden mengintegrasikan energi api Solvein, dia orang pertama yang diuji coba. Mahasuci Orpan, tenang. Mahasuci Orpan, ampuni aku. Kamu. Sekarang kamu adalah mahasuci sejati, berbeda dari masa lalu. Aku pasrah. Aku juga bersedia membawamu ke dunia Abaddon dan menjadi tuan di sana. Suara itu terdengar, Raiden mencibir kesal. Tidak peduli itu pujian tulus atau palsu. Blar blar blar. Dengan lambayan biasa lainnya, Raiden merobohkan beberapa batu besar dan menumpuknya di tubuh White Marish, menjebaknya sepenuhnya di sini dan mencegahnya bergerak. Bukannya kamu barusan masih mau bersaing denganku untuk memperoleh api Solvein. Dan semua yang kamu alami sekarang berasal dari energi api Solvein, yang tak ada habisnya di sini. Nikmati di sini. Raiden memakai api Solvein untuk ke tubuh White Marish, membuatnya seakan jatuh ke neraka abadi, menderita rasa sakit membara yang abadi, siang dan malam, tanpa henti. Dan semua itu adalah harga yang dibayar White Marish karena menghianati dirinya beberapa kali. Alasan mengapa dia dibiarkan hidup adalah untuk menemukan petunjuk kitab Sutta Soma. Raiden kini sudah masuk ke alam mahasuci, dia tidak lagi membutuhkan kitab Sutta Soma dalam legenda. Tetapi walau begotu, kalau ada peluang, dia tetap berharap bisa menemukannya dan melihatnya. Tidak. Sesudah mengetahui kondisinya, White Marish menjadi putus asa, meraung kesakitan, memohon belas kasihan. Tolong, tolong lepaskan aku. Aku sungguh mau menyerah. Aku mau menjadi bawahanmu dan pelayanmu aku hanya meminta agar kamu tidak menghukumku lagi. Dan kamu tidak dapat menemukannya tanpa aku, gerbang dunia Abaddon. Aku masih berguna bagimu. Teriakan White Marish gagal membuat Raiden memberikan kelonggaran sedikitpun. Saat aku berencana pergi ke dunia Abaddon nanti, aku akan datang kesini untuk mencarimu. Sampai waktu itu, menderita saja di sini. Sesudah mengatakan itu, Raiden mengabaikan teriakan memohon belas kasihan White Marish yang pasrah. Kemudian dia memimpin gadis raksasa dan bawahan lain untuk menerobos segel dan naik ke atas. Ayo pergi. Ini hampir fajar. Pas waktunya untuk ritual Akbar Rahmanal. Saat mereka berbicara, para silunan merasakan bahwa mereka dikelilingi oleh awan dan pegunungan, dalam sekilas, mereka sudah sampai di dalam menara suci. Berhadapan dengan segel, senjata magis dan jimat di pinggiran. Raiden dengan anggun keluar dari menara dan kembali ke Bukit Merapi. Bab 1369 kembali ke Bukit Merapi. Raiden dan para siluman dengan mudah menembus segel dan kembali. Sejak Solvein di bawah gunung dicuri oleh Raiden, seluruh Bukit Merapi seolah layu, kehilangan vitalitasnya yang dulu. Seluruh Bukit Merapi kaget dan terguncang oleh perubahan yang begitu besar, namun karena besok ritual Akbar Rahmanal berlangsung, para pejabat tinggi tidak terlalu peduli akan hal ini, cuma menganggapnya sebagai kejadian sesaat, yang mungkin akan berubah kembali ke esokan harinya. Bagaimanapun juga, langit tidak bisa diprediksi, belum lagi dunia manusia yang selalu berubah. Sekarang acara tahunan ritual Akbar Rahmanal makin krusial. Keesokan paginya, ketika Master Langit Razi keluar dari pengasingan, dia kaget melihat perubahan besar di gunung. Meski ritual Akbar Rahmanal hendak memulai pertemuan, namun dia masih menyisihkan beberapa tenaga dan mengirim beberapa murid pribadinya pergi ke gunung dan bukit untuk menyelidiki. Di waktu bersamaan, Master Langit Razi masih sedikit resah, perubahan besar di bukit Merapi hari ini, mungkinkah terkait dengan hancurnya kawasan terlarang Goa Siluman semalam, juga kematian hewan suci Vermilien. Master Langit, ritual Akbar akan segera dimulai. Balai kota Gunadharma dan banyak tamu terhormat juga sudah tiba. Tak lama kemudian, murid lain datang untuk mendesak dan menyela pikiran Master Langit Razi. Cih, ku harap aku cuma terlalu banyak berpikir. Master Langit Razi menggelengkan kepalanya, untuk sementara menekan pikirannya. Ayo pergi. Ikut aku menemui para tamu. Ritual Akbar akan segera dilangsungkan. Sebagai Master Langit, pimpinan bukit Merapi dan wakil sekte suci, Master Langit Razi tetap perlu hadir menyapa tamu dari semua lapisan masyarakat untuk menunjukkan kesopanan. Ritual Akbar akan segera dilangsungkan. Di waktu bersamaan, penatua pedang gelap, monito dan kelompoknya juga sudah membuat perencanaan secara diam-diam. Nanti, ketika acara ritual Akbar Rahmana dimulai, selagi mereka tidak berjaga, kita akan menyelinap ke kawasan terlarang di belakang gunung dan berusaha mencari cara untuk membantu Tuan Orpan keluar dari masalah. Penatua pedang gelap berencana memanfaatkan kekacauan untuk melihat apa mereka bisa bekerja sama untuk membuka segel dan membiarkan Raiden kabur. Kemarin, meski pedang gelap dan kelompoknya hadir, mereka tidak berani bertindak dengan gegabuh, jadi mereka cuma bisa mencari peluang lain. Hari ini, ritual Akbar Rahmana menarik perhatian semua orang, bahkan para pejabat tinggi di Bukit Merapi, jadi harusnya tidak ada waktu untuk memperhatikannya, ini merupakan saat yang paling tepat bagi mereka untuk bertindak secara diam-diam. Ya, monito juga menganggupkan kepalanya tanda setuju, dalam perjalanan kembali semalam, samar-samar aku mendengar suara benturan datang dari bawah danau. Sepertinya itu pimpinan Orpan, yang mencoba menerobos pengepungan, namun tidak berhasil. Cih, tentu saja, ada begitu banyak master yang bersama-sama menyegelnya, bahkan jika itu master, dia pasti juga tidak akan bisa lolos. Kerumunan orang sudah membuat mereka dan hendak pergi keluar untuk berpencar. Begitu membuka pintu, mereka kaget karena master jimat sudah ada di depan pintu entah kapan. Master jimat. Penatua pedang gelap kaget saat melihatnya, dia tidak tahu kalau ada orang di luar. Monito dan kelompoknya juga merasa cemas, tidak tahu apakah rencana barusan terdengar oleh orang luar. Ada apa kamu ke sini? Penatua gelap pedang mengajukan pertanyaan sambil menangkupkan tangan. Atas perintah master langit, aku di sini untuk mengundang kalian semua menghadiri ritual Akbar Rahmana di Bukit Merapi. Master jimat mengatakan sambil menampilkan senyum, aku akan mengantar kalian secara pribadi, kuharap kalian bersedia. Apa? Sesudah perkataannya terlontar, penatua pedang gelap dan kelompoknya mendadak menjadi kaku. Segera, pedang gelap menampilkan senyum dan mengatakan, beraninya kami merepotkan yang mulia. Tidak perlu repot-repot. Benar. Monito dan kelompoknya juga segera menyunggingkan senyum dan mengatakan, yang mulia tidak perlu repot-repot, tak usah pedulikan kami, kami tahu jalannya. Hehehehe. Master jimat menampilkan senyum lagi, tak apa, aku khawatir kalian kesulitan tiba di ritual Akbar Rahmana. Jadi biar aku yang memimpin jalan. Mendengarnya, senyum penatua pedang gelap dan Monito langsung membeku. Sedikit harapan yang semua mereka miliki langsung si masa penuhnya. Kamu. Mendengar semuanya. Penatua pedang gelap mengajukan pertanyaan dengan sinis. Kalau kamu tidak mau orang lain mengetahuinya, jangan lakukan apapun. Master jimat mengatakan, bahkan meski aku tidak mendengarnya, aku juga bisa menebatnya, pikirmu bukit merapi bodoh. Jangan mempersulitku dan mengambil risiko. Pada ritual Akbar hari ini, kalau kalian berani meninggalkan tempat selangkah saja, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar pada kalian. Sesudah berkata demikian, aliran cakra murni samar-samar mengalir ke seluruh tubuh master jimat, bahkan di tangannya, entah kapan, sudah mencubit jimat. Cih. Melihatnya, penatua pedang gelap menghembuskan napas pasrah. Kelihatannya rencana yang mereka buat sudah gagal sebelum bisa terlaksana. Orang yang ada di hadapan mereka bukan cuma orang sakti bukit merapi, namun kekuatannya melampaui mereka semua yang hadir, kalaupun mereka bergandengan tangan untuk maju bersama, mereka bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, orang ini punya perselisihan darah dengan Raiden, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mendekati kawasan terlarang untuk diam-diam menolong Raiden. Kalau gitu ayah pergi. Monito tidak punya pilihan selain mengikuti master jimat, siap untuk melangkah maju dan melihat apa yang akan terjadi. Pada akhirnya, penatua pedang gelap, Monito dan orang-orang Raiden lainnya diantar oleh master jimat seakan mereka pergi ke tempat eksekusi untuk menghadiri ritual Akbar Rahmana di Bukit Merapi. Sekarang, di lokasi ritual Akbar. Pagi-pagi sekali, sudah ada beberapa murid luar yang bertindak sebagai calo dan mulai menjual tiket untuk kompetisi mendatang. Apa? Tiket umum tribun harganya 158 juta, ini terlalu mahal. Seketika, semua orang mengeluh karena harga tiketnya terlalu mahal. Mahal apanya? Dari dulu harganya segini, jangan bicara omong kosong di sini. Murid luar tersebut berdebat. Kami orang sekte suci, sudah bertahun-tahun tinggal di Bukit Merapi, jadi kami sangat tahu. Mansion master langit klan Razi Bukit Merapi mengeluarkan banyak uang. Ritual Akbar Rahmana tahunan dengan nama besar seperti Dewa Perang Orpan di atas panggung, apa harga tiket ini bisa dibilang mahal? Sepertinya kesalahan ada pada diri kalian sendiri, apa gaji kalian tidak naik setelah bertahun-tahun, apakah kalian tidak bekerja keras? Perkataannya membuat seluruh orang di lokasi makin marah. Sialan! Arogan sekali! Aku akan membuatmu menangis dan meminta maaf karena perkataanmu nanti. Meski sebagian besar orang di lokasi mengumpat dan mengutuk. Namun bagaimanapun juga, duel Dewa Perang dan Master Langit merupakan hal yang langka. Semahal apapun tiketnya, tetap saja terjual dengan cepat. Pada saat murid luar sedang menghitung uang dengan penuh sukacita. Mendadak, murid dalam segera datang melaporkan, berhenti menjual. Pertempuran antara Master Langit dan Dewa Perang Orpan hari ini dibatalkan. Bab 1370 di mana Dewa Perang Orpan? Apa? Pertempuran dibatalkan? Lelucon macam apa ini? Kompetisi besar yang telah dipromosikan hampir sebulan ini dibatalkan begitu saja. Apa dia bercandal? Sesudah perkataannya terlontar, kerumunan orang langsung heboh. Apalagi para tamu yang datang untuk menyaksikan duel mereka dan sudah membayar harga tiket yang mahal. Brengsek, kembalikan uang kami. Iya, mana bocah yang barusan menjual tiket? Dia harus kembalikan 158 juta kami. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir begiru saja. Aku akan melaporkannya atas penipuan, beraninya memperlakukan kami yang datang dari jauh seperti monyet. Tidak, aku tidak setuju, bahkan meski mereka berdamai secara pribadi, mereka tetap harus naik ke atas panggung untuk bertanding, kalau tidak, kalian tidak akan bisa menghadapi kami. Makian yang tak ada habisnya terus terdengar. Mendengarnya, para murid luar yang barusan masih menghitung uang dengan sukacita langsung panik karena sadar akan segera menjadi sasaran penyerangan dan sasaran kritik masyarakat. Senior, apa kamu bercanda? Murid luar menoleh ke murid dalam yang menyampaikan pesan ini, berharap berita tersebut palsu. Bercanda. Siapa yang berani bicara omong kosong tentang masalah sebesar ini? Sebenarnya masalah ini sudah selesai tadi malam, namun terlambat dikabarkan. Nanti saat ritual akbar dimulai, Tuan Master Langit sendiri yang akan menjelaskan seluk-beluk masalah pada semua orang jadi tidak perlu khawatir. Sesudah mengatakan itu, sekelompok murid dalam yang menyampaikan pesan tersebut berbalik dan kembali menyibukkan diri dengan urusan ritual akbar, tidak banyak bicara. Meninggalkan murid luar yang sudah menjual tiket, dikepung oleh para tamu yang marah, meminta penjelasan. Sekelompok murid luar yang menjual tiket sungguh tercengang saat melihat kondisi ini. Mereka berkata dalam hati, masalah kalian sudah selesai tadi malam, sekarang kamilah yang dalam masalah besar. Menghadapi para tamu yang marah dan menuntut kompensasi yang tinggi, mereka yang barusan mengejek pelanggan karena tidak bekerja keras, kini terpaksa bersujud dan minta maaf. Maaf sudah mengecewakan semua pelanggan. Kita sebagai murid luar Bukit Merapi harus selalu membawa energi positif dan belajar mengendalikan emosi. Selama ini, kami tahu bahwa kepercayaan semua orang merupakan hal yang paling penting bagi Bukit Merapi, kami juga berharap untuk memperlakukan semua orang dengan baik, mendengarkan saran semua orang dan melayani semua konsumen dengan sepenuh hati. Mendengar permintaan maaf yang tidak masuk akal ini, para tamu di lokasi merasa geram dan tidak mempercayainya. Keadaan jadi makin buruk, bahkan berdampak pada ritual Akbar Rahmana. Ada apa ribut-ribut? Akhirnya Master Langit Razi yang memimpin kerumunan muncul di tempat kejadian, keributan perlahan meredah. Sesudah mendengar laporan dari murid luar, sebelum Master Langit Razi sempat mengatakan apapun, seorang pria paruh baya anggun yang berdiri di sampingnya menampilkan senyum dan melangkah maju, mengatakan bahwa dia akan mengurusnya. Orang ini merupakan Prabija Omagus, petugas balai kota Gunadharma setempat, pejabat yang bisa mengurus masalah sepele seperti ini dengan mudah. Bukit Merapi memang salah karena mendadak berubah pikiran, namun nanti aku akan menjelaskan alasannya, kalian tidak diizinkan membuat onar di sini. Begini saja, biar adil, tiket yang barusan dibeli dengan harga tinggi akan dikembalikan sesuai harga aslinya dan tetap boleh berpartisipasi dalam ritual Akbar Rahmana yang mungkin akan memberi sedikit pengalaman. Master Langit, bagaimana pendapatmu? Razi menganggupkan kepalanya tanda setuju. Prabija untuk sementara menyelesaikan konflik ini. Karena wali kota sudah angkat bicara, para tamu yang hadir pun tidak berani berkomentar lagi. Walau tidak bisa menyaksikan pertempuran langkah antara Master Langit dan Dewa Perang, pengalaman langsung ritual Akbar Rahmana yang megah merupakan pengalaman yang berharga. Tuan Om Agus, di waktu ini, seseorang mengajukan pertanyaan dengan penasaran, kenapa pertempuran yang sudah dijadwalkan dibatalkan begitu saja? Di mana Dewa Perang Orpan? Begitu perkataannya terlontar, suasana kembali heboh. Mereka juga penasaran, ke mana perginya Dewa Perang Orpan? Berdasarkan pemahaman semua orang tentang Dewa Perang Orpan, dia pasti akan maju dan tidak akan mengingkari janji. Sekalipun kedua pihak berdamal secara pribadi, harusnya memberikan pemberitahuan sebelumnya. Bagaimana bisa mendadak mengumumkan pembatalan saat waktu sudah dekat? Mungkin Bukit Merapi takut, tidak berani bertarung. Kerumunan tamu tidak berani memprotes wali kota, namun berani meluapkan emosi mereka ke Bukit Merapi. Begitu perkataan ini terlontar, langsung memancing amarah seluruh Bukit Merapi. Bajingan, mana mungkin Bukit Merapi takut. Master Langit berani menerima tantangan siapapun di dunia. Apalagi cuma Dewa Perang Orpan, pengkhianat umat manusia. Di tengah keributan, Master Langit razi kembali maju dan berkata dengan lantang. Raiden, Dewa Perang Orpan di mulut kalian membunuh dua juniorku, dendam ini tidak bisa dihapuskan begitu saja, aku akan membalasnya di duel. Namun tadi malam, Raiden kembali melakukan tindakan keterlaluan, dia ingin membunuh hewan suci ala Fuskaku dan melepaskan siluman-siluman yang ditekan di belakang gunung Bukit Merapi, perbuatannya sungguh keterlaluan, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Untungnya kami mengetahuinya tepat waktu, kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, aku dengan rombongan sekte suci menyegel bocah itu selamanya di bawah danau belakang gunung untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan pada dunial. Itu sebabnya pertempuran hari ini dibatalkan. Bab 1371 Suara Rakyat Master Langit Razi menjelaskan keseluruhan masalah. Sesudah mendengarnya, semua orang di lokasi kaget, ragu dan sulit mempercayainya. Karena percaya pada karakter Raiden, mereka bahkan berseru, tidak mungkin. Dewa Perang Orpan bertarung dari selatan hingga utara untuk memberikan kontribusi besar bagi ala Fuska, mencapai prestasi yang tak tertandingi. Beraninya kalian memfitnahnya. Benar. Dewa Perang Orpan tidak mungkin menghianati umat manusia, aku tidak percaya. Siapapun bisa berhianat, namun Dewa Perang Orpan tidak akan. Aku percaya pada Dewa Perang Orpan. Pasti kalian tidak mampu mengalahkan Dewa Perang Orpan, jadi bergabung untuk menjebaknya. Cepat lepaskan Dewa Perang Orpan dan adakan kompetisi yang adil. Pikimya dengan menjelaskan masalah ini, dia akan mendapatkan pemahaman dan dukungan publik. Tidak pernah menduga kalau Raiden begitu populer dan memenangkan hati banyak orang. Sebagian besar orang yang hadir percaya kalau Raiden tidak akan melakukan kesalahan, bahkan tidak mempercayai perkataan Master Langit, tidak menghormatinya sedikitpun. Bagaimanapun juga, semua orang sudah melihat dan mengagumi semua yang dilakukan Raiden, bagaimana kesannya di hati mereka bisa berubah cuma dengan beberapa kata. Terlebih mereka tidak pernah melihat Bukit Merapi memperluas wilayah ala Fusca. Semua orang memiliki kesan yang baik terhadap Raiden di dalam hati mereka. Dihadapkan pada seruan semua orang di lokasi yang berteriak untuk melepaskan Dewa Perang Orpan. Kalaupun Raiden harus dihukum, bukan Bukit Merapi yang berhak membuat keputusan. Kini Master Langit Razi sedikit kewalahan mengendalikan situasi. Kalian jangan merajalela. Di waktu ini, Prabija, Wali Kota Balai Kota Gunadharma, mengambil inisiatif untuk maju dan menegur semua orang. Aku sudah menulis surat ke Istana Negara tentang pelanggaran Raiden. Istana Negara yang akan memutuskan. Aku yakin hasilnya akan segera diumumkan ke dunia. Untuk apa kalian ribut-ribut di sini? Apa yang kalian ketahui sebagai orang luar? Pelanggarannya tidak cukup dengan dihabisi keturunannya, sudah cukup murah hati dia cuma ditekan di bawah danau belakang Gunung Bukit Merapi. Beraninya kalian suruh dia dibebaskan. Prabija hendak menyebutkan semua pelanggaran yang dilakukan Raiden agar seluruh orang di lokasi mengerti dan berhenti memprotes. Namun sebelum dia sempat membuka mulutnya, mendadak sebuah pertanyaan yang tidak pantas terlontar, bahkan memanggil Wali Kota dengan namanya. Prabija, keturunan siapa yang mau kamu bunuh? Mendengarnya, muncul keributan lagi di lokasi. Pikirku dalam hati siapa yang begitu berani, meski dia mengadu kepada Dewa Perang Orpan, dia tidak boleh bersikap kasar kepada Pak Fuyin. Bagaimanapun juga, dia merupakan Balai Kota Gunadharma setempat, siapa yang berani memanggilnya dengan nama depannya dengan tidak sopan. Bahkan semua orang di tempat kejadian cuma berani mengkritik Bukit Merapi, tidak berani mengatakan apapun pada Wali Kota, bagaimanapun juga, statusnya tidak rendah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Beraninya, siapa yang berani memanggilku dengan nama depanku? Wali Kota Prabija langsung marah, dia berteriak, menyuruh orang tersebut untuk berdiri, mau memberinya pelajaran di depan umum. Aku, sesudah perkataan itu terlontar, kerumunan orang perlahan menyingkir satu per satu, memberi jalan. Kemudian seorang pemuda berjalan masuk dengan tangan di belakang punggung, seakan tidak ada orang lain di sekitarnya. Mata semua orang langsung tertuju pada pemuda itu, merasa akrab, namun di waktu bersamaan, mereka juga merasa kagum. Siapa kamu? Prabija mengajukan pertanyaan dengan tegas sambil melotot. Hehehehe, barusan berulang kali menyebut namaku, sekarang aku sudah di sini, namun kamu bahkan tidak mengenalku. Aku Ralden, kunlun Orpan yang di mulutmu telah melakukan pelanggaran berat. Apa? Sesudah perkataannya terlontar, semua orang di tempat kejadian kaget dan gempar. Dewa Perang Orpan. Jadi orang ini merupakan Dewa Perang Orpan. Pantas saja begitu akrab. Bukannya mereka barusan bilang kalau Dewa Perang Orpan disegel. Kelihatannya mereka membual lagi. Pasti cuma membuat alasan karena tidak berani menerima tantangan, namun mereka tidak menduga kalau Dewa Perang Orpan akan datang. Hahaha, sekarang mari kita lihat bagaimana Bukit Merapi akan mengakhirinya. Barusan masih berani membual, namun tamparan di wajah datang begitu cepat, ini menarik. Semua orang di lokasi yang datang ke sini untuk menyaksikan duel, secara naluriah berpihak pada Raiden. Meski kini Raiden sendiri di Bukit Merapi, namun dia tidak berjuang sendiri, karena di belakangnya ada rombongan orang yang diam-diam mendukungnya. Kami selalu percaya pada Dewa Perang Orpan. Semua orang mengatakan dengan tegas dan sangat menghormati Raiden. Dengan kemunculan Raiden, seluruh Bukit Merapi gempar. Di sisi lain, Penatua Pedang Gelap, Monito dan lainnya yang selama ini diawasi dengan ketat oleh Master Jimat, tidak bisa kabur dan khawatir dengan keselamatan Raiden. Tidak menyangka kejutan datang begitu cepat, sebelum mereka bisa menolong Raiden, Raiden sudah kabur dalam waktu kurang dari semalam. Layak menjadi Tuan Orpan. Seru Penatua Pedang Gelap, Tuhan memberkati Sekte Langit Arkontas. Monito begitu bersenangat. Pimpinan Orpan sepertinya menjadi lebih kuat. Masyumi kaget sekaligus senang. Ketika Master Jimat melihatnya, dia sangat geram. Dia sudah mengawasi Penatua Pedang Gelap dan Monito, cemas mereka akan memanfaatkan kekacauan untuk diam-diam menolong Raiden. Di luar dugaan, Raiden keluar sendiri. Kalau tahu akan seperti ini, dia akan tinggal di kawasan terlarang belakang gunung tadi malam. Master Jimat merasa sangat menyesal. Tidak menyangka kalau Raiden berhasil melarikan diri di bawah segel yang begitu kuat. Seluruh petinggi Sekte Suci, terutama yang ikut serta dalam penyegelan semalam juga tercengang. Kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Bab 1372 Tantangan Lagi. Master Langit Razie kaget. Segera merasakan lagi dan menemukan bahwa menara suci, harta paling berharga di gunung, masih tersembunyi di bawah danau tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Menara ini tidak rusak, bahkan segel di sekitarnya masih ada. Bagaimana Raiden yang di segel bisa kabur? Dengan kekuatan Master Langit Razie, ini sungguh membingungkan. Bagaimana kamu bisa keluar? Apa kamu tidak berada di bawah danau tadi malam? Dihadapkan pada pertanyaan ini, Raiden dengan tenang menjawab, dengan kemampuan sepele seperti itu, berharap menekanku. Ini merupakan hari di mana kita akan berduel, aku, Raiden, tentu saja datang sesuai perjanjian. Mendengarnya, Master Langit Razie kembali kaget, tidak menduga semuanya akan sampai pada titik ini. Barusan dia masih melontarkan perkataan arogan, menegur semua orang. Bahkan memfitnah Raiden. Prabija, Balai Kota Gunadharma, juga segera maju ke depan untuk memberi penghormatan. Bagaimanapun juga Raiden masih memegang jabatan resmi dan berstatus terhormat, beraninya dia tidak menghormatinya. Meski dia barusan membentak dan meneriaki rakyat jelata, namun dia tetap mempunyai sisi rendah hati ketika berhadapan dengan orang yang punya otoritas tinggi dan berkuasa. Yang Mulia Prabija memberi salam pada Tuan Orpan. Barusan aku terlalu mempercayai perkataan Bukit Merapi, jadi aku sempat bingung sejenak dan salah bicara, kuharap Tuan Orpan memaafkanku. Karena Tuan Orpan sudah datang, kamu bisa berhadapan dengan Bukit Merapi secara langsung, kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Prabija bermuka dua. Mendengarnya, Raiden mengatakan dengan tenang, tidak perlu berdebat, tidak ada gunanya. Master Langit Razi, ayo. Aku, Raiden, secara resmi menantangmu, Master Langit Razi, hari ini. Begitu perkataannya terlontar, kerumunan orang langsung bersorak-sorai. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Raiden persis seperti yang dipikirkan semua orang. Ritual Akbar Rahmana dan sebagainya terlalu fantasi bagi orang awam, khawatir mereka tidak bisa memahaminya. Sebagai orang awam, mereka datang ke sini bukan cuma untuk menyaksikan keseruannya. Apakah ada yang lebih menarik dibanding duel Master Langit dan Dewa Perang? Persetan dengan ritual Akbar Rahmana, lebih baik menonton pertempuran. Pertempuran Master Langit era sekarang dan Dewa Perang, dua master yang tiada taraf, para penonton sudah bersemangat cuma dengan membayangkannya. Dewa Perang Orpan keren. Ayo bertempur. Bukit Merapi, jangan jadi pengecut. Ya, aku sudah tidak sabar melihat pemenangnya. Benar, hari ini kita tidak di sini untuk mendengarkan kalian berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, kami di sini untuk menyaksikan pertempuran. Dihadapkan pada cemohan semua orang di lokasi, Master Langit Razi juga sedikit terpojok, tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan. Sekarang ritual Akbar Rahmana juga akan segera dimulai, akan aneh kalau Master Langit Razi malah mengusulkan untuk menunda atau menunggu sampal upacara ritual Akbar Rahmana berakhir. Toh suasana di tempat sudah memuncak, selain langsung menerima tantangan ini, mengajukan permintaan lainnya akan dianggap sebagai perilaku pengecut oleh semua orang yang ada di tempat. Para pejabat tinggi Bukit Merapi juga merasa ini agak merepotkan, bahkan sedikit cemas. Bajingan. Boca Orpan itu muncul tepat waktu, bukankah dia sengaja menimbulkan masalah. Ditambah sekelompok orang yang sulit diatur di tempat kejadian, aku ingin sekali menginjak semut-semut ini sampai mati agar tidak membuat keributan. Namun ritual Akbar Rahmana akan segera dimulai, tidak bisa ditunda. Seketika itu juga, seluruh anggota Bukit Merapi juga mengalami di Lerna. Biarkan aku bertempur dengan bocah itu dulu. Di waktu ini, Master Jimat berdiri. Master Langit Senior, pergilah dan pimpin upacaranya, sesudah upacara selesai, kita juga akan menentukan pemenangnya, jika aku kalah, kamu bisa membalaskan Dendamkul. Begitu perkataannya terlontar, Bukit Merapi dan seluruh kelompok pejabat tinggi, semuanya terharu. Karena itu berarti Master Jimat bertekad untuk melawan Raiden sampai mati. Ini bukan cuma untuk Bukit Merapi dan upacara ritual Akbar Rahmana yang akan datang, namun juga untuk sumpah hidup dan mati mereka, Master Jimat, Master Mantra dan Master Petir. Yang Mulia Master Mantra dan Master Trang Glede kehilangan nyawa mereka di tangan Raiden. Master Jimat tentu saja tidak bisa menerima kematian mereka. Melihat Master Jimat mau bertempur untuk Master Langit terlebih dulu. Semua orang di lokasi kembali mencibir. Bukit Merapi pengecut, mengandalkan keunggulan jumlah dalam pertempuran. Kemarin mereka gagal membunuh Dewa Perang Orpan bersama, hari itu Master Langit masih menghindari pertempuran. Hehehe, kelihatannya reputasi Master Langit Bukit Merapi palsu, berinisiatif menantang, namun pada akhirnya menghindari pertempuran. Jangan sampai orang lain meremehkanmu. Cibiran dari orang-orang bukan apa-apa. Perkataan Raiden berikutnya yang makin membuat suasana memanas, mendorong Master Langit hingga terpojok. Tidak usah takut, kalian boleh maju bersama untuk melawanku. Raiden mengatakan dengan tenang, Master Langit bisa mewakili Bukit Merapi, Bukit Merapi juga bisa mewakili Master Langit. Tidak masalah bagiku kalau kalian mau maju bersama. Begitu perkataannya terlontar, suasana di lokasi jadi makin ricuh. Anjir, Dewa Perang Orpan sungguh menakjubkan. Dewa Perang Orpan pasti akan menjungkir balikkan Bukit Merapi hari ini. Hahaha, Bukit Merapi, apalagi sekarang. Kalian masih tidak berani maju meski bergabung bersama kan? Bukit Merapi mendadak ditekan. Bocah, kamu keterlaluan. Beraninya kamu Bukit Merapi seperti inil. Kalau gitu, kenapa tidak maju bersama? Gunu Bocah ini dengan cepat sehingga tidak menunda upacara. Rombongan pejabat tinggi, semuanya memandang ke arah Master Langit, menunggunya membuat keputusan. Baiklah. Master Langit Razi sudah terpojok oleh Raiden dan tidak punya pilihan selain maju. Baiklah aku akan bertempur dengan cepat. Sebelum ritual Akbar Rahmana dimulai, aku sendiri akan mengalahkanmu. Sebentar lagi kamu akan bertemu Raja Neraka. Bab 1371 orang sudah cukup. Lapor. Master Langit Razi yang sudah terpojok tidak punya pilihan selain maju sendiri dan berencana melakukan pembunuhan dengan cepat. Senior, Bocah itu bicara dengan arogan dan meremehkan kita. Kenapa kita tidak maju bersama dan membunuhnya dengan satu serangan? Seseorang angkat bicara. Tidak. Master Langit Razi menggelengkan kepalanya. Orang lain mungkin bisa bertindak berdasarkan emosi mereka, namun sebagai Master Langit, pimpinan Bukit Merapi, bagaimana mungkin dia tidak bisa memenangkan pertempuran sendiri? Master Langit Razi lebih unggul dari pihak lain dalam hal usia, pelatihan, kekuasaan, status dan sebagainya, sehingga dia dicurigai melakukan intimidasi terhadap pihak yang lebih kecil. Sekarang, kalau maju bersama untuk melawan Raiden, meski menang, itu bukan kemenangan yang terhormat. Bukan cuma dunia luar yang akan berpikir kalau Bukit Merapi punai reputasi palsu, Master Langit juga akan dianggap remeh oleh dunia. Aku saja sudah cukup untuk membunuh bocah itu. Sesudah berkata demikian, Master Langit Razi melangkah maju. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengakhiri pertempuran dalam tiga serangan. Tiga serangan. Seluruh anggota Bukit Merapi terlihat kaget mendengarnya. Master Langit yang selalu rendah hati, bahkan begitu bertekad hari ini. Jelas sekali kalau Master Langit begitu marah dan geram. Karena Master Langit Senior sudah bertekad, kami akan menunggu kabar baik darimu. Selama Master Langit serius, tidak ada yang bisa bertahan menerima tiga serangannya. Dengan tekad dan keyakinan Master Langit, seluruh Bukit Merapi bersiap menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Senior, apa kamu mau mengubah tempat duel? Master Jimat bertanya lagi. Bagaimanapun juga, ini di luar aula utama, tempatnya agak kecil, jadi sedikit tidak leluasa. Tidak perlu. Master Langit Razi melangkah maju tanpa ragu. Karena semua orang sudah di sini, ayo bertempur di sini. Bagaimanapun juga, ini cuma beberapa gerakan, tidak perlu membuang waktu untuk mempersiapkan tempat lain. Bagi para tamu yang ingin menonton keseruan, sebaiknya kalian buka matamu lebar-lebar dan saksikan seperti apa kekuatan Bukit Merapi yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, aku juga mau memperingatkan, jika nanti aku tidak sengaja menyakiti kalian, jangan salahkan aku. Master Langit Razi sedikit geram dengan mereka semua. Bagaimanapun juga, dia ada di titik ini juga karena kerumunan orang di lokasi. Karena mereka ingin menyaksikan keseruan dan pertempuran, maka dia harus bertempur dengan baik. Meski tempatnya sempit dan kemungkinan besar orang lain akan terluka secara tidak sengaja, Master Langit Razi tak ambil pusing. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dia cuma memenuhi permintaan mereka. Mendengarnya, kerumunan orang di sekitar perlahan-lahan berhenti menampilkan senyum dan menyingkir ke samping, mencoba berdiri di jarak aman. Tak lama kemudian, ruang di tengah langsung dikosongkan untuk Raiden dan Master Langit Razi. Raiden. Sebelum bertindak, Master Langit Razi mengajukan pertanyaan dengan penasaran, Petir Dewa Sembilan Langit semalam buatanmu. Benar. Raiden mengatakan dengan tenang, aku yang membuatnya. Oke, bagus, bagus, bagus. Master Langit Razi mengucapkan kata, bagus, tiga kali berturut-turut, memujinya berulang kali, kamu menakjubkan. Di usiamu, kamu bisa mengendalikan Petir Dewa Sembilan Langit, layak menyombongkan dirimu. Maka aku tidak akan gunakan ilmu Petir Bukit Merapi milikku lagi karena ilmu Petirmu lebih unggul dari milikku. Master Langit Razi mengakui dengan murah hati, lalu berteriak keras, mengguncang bumi. Kalau gitu, aku akan gunakan dua keahlian Bukit Merapi yang lainnya untuk melawanmu. Tiga keahlian Bukit Merapi merupakan ilmu Petir, mantra, dan jimat. Sesudah Petir Dewa Sembilan Langit terdaftar sebagai ilmu terlarang, ilmu Petir Bukit Merapi tidak ada bandingannya di dunia, namun dibanding dengan Petir Dewa Sembilan Langit, itu masih sedikit kalah. Master Langit Razi memilih tidak menggunakannya agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Di antara ketiga keahlian Bukit Merapi, ilmu Petir masih berada di urutan terbawah, yang benar-benar dikuasai Bukit Merapi merupakan mantra, jimat dan pengobatan. Master Langit Razi merentangkan tangannya seperti burung bangau putih yang melebarkan sayapnya. Cakra membengkak di sekujur tubuhnya, bahkan jubah di lengannya robek, memperlihatkan lengan putih tanpa cacat yang terbungkus di dalamnya. Lengannya tidak terlihat seperti lengan orang lanjut usia berusia 70 atau 80-an. Lengan orang lanjut usia penuh dengan lemak dan kulit yang kendur. Lengan Master Langit Razi yang putih mulus, lebih mirip lengan pemuda belasan atau 20-an, seolah lengannya telah diremajakan. Tubuh kekal. Raiden sedikit kaget saat melihatnya. Nampaknya Master Langit memang sangat mendalam dan telah membudidayakan tubuh kekal. Apa yang disebut tubuh kekal setara dengan dunia lain? Kalau mencuci urat dan memotong sum-sum berarti secara resmi masuk ke jalur pelatihan, maka penyelesaian tubuh kekal berarti sepenuhnya melampaui belenggu tubuh fana dan masuk ke alam keabadian. Jimat atau serangan biasa juga tidak efektif melawan mereka yang mempunyai tubuh kekal sempurna. Dengan kata lain, kaum religius biasa tidak bisa melukai Master Langit dengan serangan apapun. Ibarat menggunakan kapas untuk menyerang batu, tidak berguna. Lengan indah Master Langit Razi menarik perhatian dan perbincangan hangat semua orang lokasi kejadian. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, adegan yang lebih mencengangkan muncul di depan mata semua orang. Bab 1374 Naga dan Macan muncul bersamaan. Ruar Raungan Macan terdengar, momentumnya begitu mencengangkan. Terdapat corak samar macan putih di lengan kanan Master Langit Razi. Tak lama kemudian, corak itu berkelap-kelip, seakan seekor macan sungguhan muncul di lengan kanan Master Langit Razi, sakti sekali. Ruam Segera, raungan terdengar lagi. Seolah naga yang meraung, mengejutkan semua orang. Mengguncang empat penjuru. Samar-samar, Senlong muncul di lengan kiri Master Langit Razi. Senlong di kiri, Macan putih di kanan. Mendadak, Dua hewan suci muncul di lengan kanan dan kiri Master Langit Razi secara bersamaan. Kedua tinju Master Langit Razi dengan kekuatan hewan suci langsung menggemparkan penonton. Naga dan Macan muncul bersama. Seketika itu juga, seluruh Bukit Merapi gempar melihatnya, semua pejabat tinggi kaget sekaligus senang. Pantas saja dia berani mengucapkan tiga serangan untuk mengakhiri pertempuran. Naga dan Macan, baru kali ini dalam seratus tahun Bukit Merapi menyaksikan kesaktian Naga dan Macan muncul bersama. Pelatihan Master Langit memang tak terduga, saat Master Langit keluar, Naga dan Macan muncul. Jangankan Dewa Perang yang ada di hadapannya, kalaupun sembilan Dewa Perang dari ala Fusca bergabung mereka tidak bisa bertanding dengan Master Langit. Seketika, seluruh Bukit Merapi senang, seolah kemenangan ada di depan mata mereka. Bukit Merapi terkenal dengan penampakan Naga dan Macannya, Master Langit generasi berikutnya akan menjadikan itu sebagai patokan, namun cuma sedikit yang sungguh bisa mencapainya. Dalam beberapa tahun terakhir, Bukit Merapi menjadi satu-satunya tempat di mana Naga dan Macan muncul dalam satu abad. Kini sesudah Master Langit bertindak, Naga dan Macan muncul, sehingga seluruh Bukit Merapi tidak mau kalah. Sekarang, Penatua Pedang Gelap cuma bisa khawatir melihatnya. Awalnya mengira bahwa Raiden yang sudah mencapai alam Mahasuci lebih unggul. Tak disangka, Master Langit Razi melakukan gerakan yang menakjubkan, langsung menimbulkan penglihatan Naga dan Macan. Para junior seperti Masyumi dan Fauzia yang mempunyai sedikit pengetahuan langsung mengajukan pertanyaan, apa istimewanya penampakan Naga dan Macan? Apa itu sungguh tak terkalahkan? Menurut legenda, ketika Naga dan Macan muncul bersama, berarti kekuatan dua hewan suci Shenlong dan Macan Putih berkumpul di waktu bersamaan, membawa dampak yang luar biasa. Penatua Pedang Gelap mengatakan dengan sungguh-sungguh. Sederhananya Master Langit Razi era sekarang kelihatannya mempunyai kesaktian Shenlong dan Macan Putih, dua hewan suci yang agung, jika bisa memperoleh dua dari empat hewan suci yang agung, maka bisa menjungkir balikkan dunia. Penjelasan sederhana Penatua Pedang Gelap membuat Masyumi dan Fauzia memahaminya, mereka mendadak merasa gugup. Gawat! Bagaimana pimpinan Orpan bisa mengatasa tanda kurang lebih kekuatan kedua hewan suci itu secara bersamaan? Bukannya peluang memenangkan pertempuran begitu rendah? Mendengarnya, Monito mengangguk serius, memang sedikit merepotkan. Kupikir penguasaan pimpinan Orpan atas Petir Dewa Sembilan Langit sudah cukup untuk mendominasi dunia, namun aku tidak menduga kalau Bukit Merapi memiliki akar yang dalam, Master Langit Era sekarang rupanya bisa mengendalikan kekuatan dua hewan suci, yang cukup untuk menantang petir dewal. Sekarang aku cuma bisa berharap Petir Dewa Sembilan Langit bisa menghancurkan hewan suci. Namun, ketika berpikir Raiden sudah menggunakan Petir Dewa Sembilan Langit sekali tadi malam, tidak mungkin menggunakannya lagi. Bagaimanapun juga, Petir Dewa Sembilan Langit, bahkan Mahadewa sekalipun tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Mendadak, orang yang mendukung Raiden merasa cemas untuknya. Kelihatannya Dewa Perang Orpan tidak berada di situasi yang menguntungkan. Betul, layak sebagai Master Langit, sungguh menakjubkan. Ayolah Dewa Perang Orpan, meski pada akhirnya kalah, cobalah bertahan sebaik mungkin. Walau semua orang di lokasi tidak begitu memahami kedalaman naga dan macan, namun bisa dilihat kalau ini menakjubkan. Sebagai perbandingan, Raiden di sisi berlawanan tampak seperti semut. Naga dan macan muncul. Di waktu ini, Raiden merasakan sedikit kaget ketika melihat pemandangan di hadapannya, melihatnya beberapa kali lagi dengan penuh minat. Dalam hati berkata, benar saja. Master Langit sudah membudidayakan tubuh kekal dan diam-diam mengendalikan kesaktian Senlong dan macan putih, dua hewan suci, sungguh menakjubkan. Raiden. Master Langit razi berbicara untuk terakhir kalinya. Kamu sudah melihat kekuatanku. Dua pukulanku ini merupakan kekuatan 50 tahun, ditambah kekuatan yang diberikan padaku oleh hewan suci Senlong dan macan putih, apa kamu yakin bisa menahannya? Kalau kamu mundur sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu untuk sementara dan menghukummu setelah itu. Ucapan ini bukan berarti Master Langit razi bermurah hati, namun karena tidak ingin tercemar darah manusia menjelang ritual Akbar Rahmana. Bagaimanapun juga, rencana awalnya merupakan menunggu sampai upacara ritual Akbar Rahmana selesai, baru mengurus Raiden. Di luar dugaan, rencana ini berubah, Raiden keluar di tengah-tengah dan mengacaukan segalanya. Master Langit razi tidak tertarik untuk berperang, dia ingin meraih kemenangan dengan cepat, atau bahkan menang tanpa perlawanan. Berpikir Raiden akan mundur sesudah melihat kekuatannya. Tak disangka, Raiden malah makin bersemangat untuk bertempur. Shenlong dan macan putih, kekuatan dua hewan suci. Hahaha, menarik sekali. Menyunggingkan senyum, Raiden memakai arwah vermilion di tubuhnya. Kebetulan sekali, hewan suci aku juga punya. Dan lebih bagus dari punyamu. Bab 1375 Sesudah berkata demikian, di belakang Raiden, arwah vermilion mendadak muncul dengan suara gemuruh yang panjang, seperti kobaran api yang membubung. Di waktu ini, semua penonton tampak tercengang. Mereka pikir, Shenlong di kiri dan macan putih di kanan Master Langit razi sudah yang paling menakjubkan. Dua hantu hewan suci. Namun mereka tidak pernah menduga Raiden akan memakai metode yang sama, hewan suci vermilion muncul di belakangnya, mengejutkan penonton. Juga, dibandingkan dengan itu, naga dan macan di sekitar Master Langit cuma bayangan dan ilusi. Sedangkan hewan suci di belakang Raiden merupakan arwah vermilion yang aslil. Melihatnya, bahkan orang awam yang menonton di tempat kejadian bisa melihat kalau hewan suci di belakang Raiden jauh lebih tinggi daripada hewan suci Master Langit. Bukan berarti hewan suci vermilion lebih kuat dari hewan suci Shenlong dan macan putih, namun kekuatan hewan suci yang ditampilkan di belakang Raiden, baik dari segi momentum maupun penampakannya merupakan eksistensi yang mampu menumpas lawan. Aku sungguh tidak menyangka kalau Dewa Perang Orpan rupanya bisa mengendalikan hewan suci dan hewan suci di belakang Dewa Perang Orpan bahkan lebih hebat. Hewan suci di belakang Dewa Perang Orpan seperti asli, bukan tiruan seperti milik Master Langit. Sebelum melihat hewan suci Dewa Perang Orpan, kupikir hewan suci naga dan macan di sekitar Master Langit cukup mengagumkan, namun ketika hewan suci di belakang Dewa Perang Orpan keluar, siapa yang bisa menandinginya? Kalaupun Master Langit punya dua hewan suci, mereka tidak bisa dibanding dengan yang ada di belakang Dewa Perang Orpan. Di waktu yang sama, semua orang di sekitar mengomentari hewan suci di kedua sisi. Hal ini menjadikan pemandangan ini lebih seperti kompetisi dengan hewan suci. Semua orang yang sebelumnya mencemaskan Raiden kini merasa lega. Vermilien. Ini sungguh hewan suci Vermilien. Seluruh bukit merapi langsung gempar sesudah melihatnya. Pejabat tinggi bukit merapi ketakutan sekaligus marah sambil mengertakkan gigi. Hewan suci Vermilien memang dibunuh oleh bocah itu. Yang muncul sekarang merupakan arwah hewan suci Vermilien. Bagaimana mungkin bocah itu bisa membunuh hewan suci dengan mudah? Sungguh menakjubkan. Jangan lupa, orang itu bisa mengendalikan teknik terlarang, Petir Dewa Sembilan Langit. Mungkin dia memancing petir dewa dan berhasil melakukan serangan diam-diam, atau bergabung dengan siluman di bawah danau untuk membunuh hewan suci. Seluruh bukit merapi kaget sekaligus marah, mereka semua berspekulasi tentang bagaimana hewan suci mati di tangan Raiden, makin memikirkannya, mereka jadi makin geraran. Di waktu yang sama, Master Langit Bukit Merapi juga marah. Melihat arwah hewan suci Vermilien dikendalikan dengan mudah oleh Raiden, entah kenapa dia merasa malu dan marah karena hewan sucinya sendiri dipermainkan oleh orang lain. Bagaimanapun juga, hewan suci Vermilien sudah ribuan tahun muncul di milik Bukit Merapi, diperkirakan akan muncul kembali di dunia ini. Namun dia dibunuh oleh Raiden dan kekuatan jiwanya diambil, bagaimana mungkin dia tidak marah? Orpan, hewan suci Vermilien, memang mati di tanganmu. Wajah Master Langit Razi juga penuh amarah, dengan sedikit niat membunuh. Suara naga dan macan yang mengaun di sekelilingnya jadi makin keras. Master Langit Razi yang selama ini berpikiran terbuka, kini menjadi sangat marah melihat hal ini. Master Petir dan Master Mantra, keduanya mati di tangannya, kini bahkan hewan suci Vermilien dibunuh olehnya. Kebencian atau dendam seperti apa yang membuatnya berulang kali melawan Bukit Merapi? Apa menurutnya Bukit Merapi bisa ditindas seenaknya? Kalau dia tidak membunuhnya hari ini, sulit untuk menghapus kebencian di hatinya. Aku menarik kembali perkataanku sekarang, bahkan meski kamu bersujud dan memohon belas kasihan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kedua juniorku, mengambil kembali arwah Vermilien yang dikendalikan olehmu. Hari ini, aku akan membuat pengecualian, sebelum upacara ritual Akbar Rahmana dimulai, aku akan melihat darah. Bahkan jika darah menodainya, dia tidak akan ragu. Sesudah berkata demikian, Master Langit Razi mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan penglihatan naga dan macan di sekitarnya. Mendadak, angin kencang menyapu, petir menyambar. Adegan naga dan macan berjalan bersama rupanya membuat langit dan bumi gemetar, menimbulkan fenomena-fenomena. Pergi. Kedua tinju Master Langit Razi terulur, naga dan macan berlari kencang. Bergegas langsung ke arah Raiden. Melihatnya, semua orang di sekitar merasa ngeri. Mereka yang barusan masih meremehkan Master Langit langsung terdiam. Dalam hati berkata, Master Langit tetaplah Master Langit. Bahkan hewan suci yang tampak seperti tiruan di tangan Master Langit tetaplah kuat. Kini mereka cemas hewan suci di belakang Dewa Perang Orpan cuma sebuah hayalan. Seketika, perhatian semua orang kembali tertuju pada Raiden dan hewan suci di belakangnya. Kini, Master Langit telah bertindak. Mari kita lihat bagaimana Dewa Perang Orpan akan beraksit. Apa masih bisa memberi kejutan? Semua orang merasa sedikit tegang, bagaimanapun juga, kekuatan serangan Master Langit terlalu menakjubkan. Ada semacam momentum yang menjungkir balikkan dunia. Master Langit tua sepertinya sungguh marah. Tamat sudah bocah Orpan itu. Seluruh bukit merapi bergembira, menunggu lelucon ini berakhir. Melihat situasinya, Raiden tidak panik sedikitpun. Mau bersaing dengan hewan suciku. Raiden harus mengakui, gerakan Master Langit memang menakjubkan. Kalau dulu, ketika Raiden masih berada di Lembah Raja Obat, kalau harus berhadapan langsung dengan hewan suci, dia mungkin tidak punya peluang untuk menang. Namun kini, Raiden mempunyai lebih dari sekadar arwah Vermillion sebagai kartu asnya. Dia masih punya beberapa kartu as untuk mengatasi situasi di hadapannya. Kalau gitu aku akan gunakan arwah Vermillion untuk mengalahkan naga dan macanmu. Mari kita lihat hewan suci siapa yang asli. Dalam sekejap, Raiden melambaikan tangannya. Arwah Vermillion di belakangnya membubung ke langit dengan raungan panjang. Segera melompat ke udara, lalu menukik menuju Shenlong dan macan putih, dua bayangan hewan suci. Di bawah mata penonton yang tak terhitung jumlahnya. Jarang sekali ketiga hewan suci bertanding dalam satu panggung, meski bukan hewan suci asli, namun tetap menakutkan saat mengerahkan kekuatannya. Detik selanjutnya. Cuma dalam satu tarikan napas, kobaran api arwah Vermillion sudah menyelimuti Shenlong dan macan putih, menyelimuti seluruh bayangan hewan suci itu. Bab 1376 bertarung. Arg, antara keadaan yang sedang ribut. Waktu tiga hewan suci itu saling menyentuh, mereka hampir terpisah. Api dari hewan suci Vermillion langsung menenggelamkan bayangan dua hewan suci, Shenlong dan macan putih. Bagal jaring laba-laba yang terbakar, para lawan pun terjebak. Meski kekuatan kedua hewan suci itu sangat hebat, agak susah menekan kekuatan biasa. Tapi saat ini, arwah Vermillion sudah jadi satu dengan api Solvein, satu dari lima elemen garis tanah, nyala api yang keluar tak lagi memperlihatkan bayangan. Dua hewan suci itu. Sekalipun Shenlong dan macan putih yang sebenarnya di tempat itu, keduanya mungkin tak akan bisa kabur lagi. Tak lama, terlihat arwah Vermillion kembali menghisap kobaran api. Setiap tarikan dan hembusan napas, api yang masih menyala bagai api di padang rumput, dihisap lagi oleh arwah Vermillion serta dia masukkan dalam tubuhnya. Selain itu Shenlong dan macan putih juga terhisap, dengan genggraman api itu, mereka tak bisa lari. Seketika, mereka dihisap oleh arwah Vermillion, kemudian dengan kekuatan api Solvein untuk menyempurnakan dua bayangan hewan suci, dan mengambil kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. His! Orang-orang pun kaget. Orang-orang cuma bisa terkesiap dan merasakan merinding. Mungkin tidak ada yang menduga kalau pertarungan besar antara tiga hewan suci bakal jadi berat sebelah. Dengan tinju master langit yang benar-benar kuat dan serangan dari dua hewan suci, arwah Vermillion mas tetap lebih unggul. Hebat banget kamul apa yang barusan terjadi. Apa aku tidak salah lihat. Langsung mengalahkan mereka. Yang palsu bukan apa-apa, begitu kena yang asli, langsung kau. Kukira keduanya bakal seimbang. Para tamu di lokasi terus berseru waktu melihatnya. Kekuatan Raiden yang sangat menakutkan kembali membuat orang-orang kaget. Pantas Dewa Perang Orpan bisa bertarung sendiri di utara dan selatan. Jadi ini kekuatan Dewa Perang Orpan yang menakutkan itu. Bahkan Master Langit Era sekarang bisa dia kalahkan. Hehehe, benar-benar konyol kalau Bukit Merapi coba jadi musuh Dewa Perang Orpan dan bahkan menyatakan perang. Saat ini, Ayo Tonton bakal jadi seperti apal. Di waktu yang sama, semua anggota Bukit Merapi pun terkejut waktu melihatnya. Di luar dugaan, Master Langit memakai semua kekuatan naga dan macannya, tapi masih dikalahkan oleh Vermillion dan tidak bisa melawan, dia pun langsung mati. Lalu, Master Langit akan dihadapkan dengan hewan suci yang mengerikan, apa benar bakal kalah. Waktu memkirkan kegagalan yang dialami Bukit Merapi, para murid pun merasa tertekan. Di pertempuran antar hewan suci, sudah jelas siapa yang menang. Belum juga orang-orang siap bereaksi. Arwah Vermillion kembali berubah jadi naga api dan terbang ke Master Langit Razi di hadapannya. Kis! Waktu Master Langit Razi melihatnya, dia terkesiap dan matanya terbelalak kaget. Kekuatan yang benar-benar mengerikan. Walau cuma arwah hewan suci, tapi kekuatan menakutkan yang meledak sekarang tak kalah dengan hewan suci. Master Langit Razi kaget mengira itu cuma ilusi. Dan waktu Master Langit Razi kaget serta teralihkan perhatiannya. Arwah Vermillion yang menjadikan apinya bagai peluru, menembus dada Master Langit Razi dengan keras. Krak! Karena kekuatan yang mengerikan itu. Master Langit Razi pun tak bisa menahannya, dia pun goyah dan mulai mundur. Seketika, cuma terdengar suara gemuruh. Badan Master Langit Razi pun terlempar. Sesudah terlempar sejauh ratusan meter, dia sampai ke pintu utarna, lalu berhasil berdiri. Uhuk! Kemudian, Master Langit Razi membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Dia bisa menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Tapi dia tetap kena dampak yang tidak kecil. Kalau bukan karena raga saktinya, mungkin dia sudah tak lagi hidup dan badannya sudah hilang tanpa sisa apapun. Master Langit. Senior. Tuan. Melihat hal itu, para angota bukit merapi mundur dan berkumpul di sisi Master Langit untuk memeriksa Master Langit. Wosh! Seketika, semua jadi ramai lagi. Awalnya dia menghabisi dua hewan suci, senlong serta macan putih, lalu dia lanjut menghajar dan membuat Master Langit Razi terlempar ratusan meter sampai memuntahkan darah. Dan itu cuma seangan biasa Raiden, tapi sudah bisa membuat lawan seperti itu. Sekuat apa Dewa Perang Orpan itu? Orang-orang tak berani memikirkan hal itu. Memang hebat Dewa Perang Orpan, dia memang sungguh hebat. Pantas dia menantang semua bukit merapi tadi. Ternyata bukan cuma omong kosong, tapi memang karena percaya diri. Kurasa kalau Bukit Merapi bergabung, tak akan bisa menandingi Dewa Perang Orpan. Tidak cuma itu, semangat bukit merapi sekarang rendah, mereka tak akan bisa melawan lagi. Wah, saking serunya nonton aku sampai lupa merekam video. Aku sudah janji pada Werganet buat siarkan pertarungan secara langsung, bahkan memakai ponsel baru yang sangat hebat. Seketika, orang-orang kaget dan senang, tapi karena kejadian itu terlalu hebat dan mengerikan. Tak sempat bereaksi, terlebih merekam atau menyiarkan langsung. Bab 1377 Jurus Undangan Dewata. Di tempat lain, Penatua Pedang Gelap, Monito dan kelompoknya kaget sesudah melihat serangan menakjubkan Raiden guna mengalahkan Master Langit dengan satu serangan. Tuan Orpan, sungguh hebat. Kekuatan itu sangat mengerikan. Pantas, banyak yang bersatu dan menyerang bersama untuk mengalahkannya, tapi mereka tak bisa mengalahkan Tuan Orpan. Penatua Pedang Gelap menggeleng karena kaget, merasa kalaupun dia punya kekuatan tersembunyi, mustahil lebih dari inil, kan? Dia masih sangat muda, tapi Tuan Orpan sudah benar-benar sangat hebat. Tuhan memberi berkahnya pada Sekte Langit Arkontas. Hahaha sungguh hebat. Melihatnya, Monito menan dengan senangnya dan juak terus teriak. Saat ini, bukan cuma Dewa Perang ala Fusca tapi juga Sekte Langit Arkontas yang kalian hadapi. Sejabis teriak keras, Monito merasa benar-benar senang, baru sekarang dia berani mengancam dengan berlindung di balik yang lebih kuat. Master Langit, cepat ikut kami. Seketika, rombongan pejabat tingkat tinggi Bukit Merapi berkumpul di kedua sisi Master Langit Razie. Mereka kaget serta sangat geram. Bagaimana bisa Bukit Merapi kalah sampai begini? Kalau Master Langit tak bisa menang lawan bocah itu, itu artinya semua orang terbaik Bukit Merapi akan bersatu. Master Langit Razie pun kembali pulih dan mengatur napasnya. Dengan ayunan tangannya, dia gerakan dan teriak, ini pertarunganku. Jangan ada yang ikut campur. Sambil bicara, Master Langit Razie melangkah dan masih mau bertarung. Waktu lihat hal itu, Ejekan pun terus keluar dari tempat itu. Ternyata Master Langit Bukit Merapi tak terima kalah, dan masih mau berkelahi. Oh, beda kekuatan mereka sangat besar. Walau terus bertarung, hasilnya bakal sama. Lihat saja, kalau Bukit Merapi bersatu dan menyernak bersamaan, mungkin ada peluang. Kalau cuma Master Langit sendiri, dia tak akan bisa melakukannya. Di waktu ini, aku harus cepat menyelesaikan video dan mengunggahnya ke internet. Banyak orang yang sangat ingin menonton secara langsung pertarungan ini, hahaha. Berhadapan dengan cibiran dan Ejekan orang-orang, Master Langit Razie terus jalan kembali dengan wajah suram. Sekarang, cuma Raiden yang ada di tatapannya, dan menatapnya dengan garang. Aku tadi bilang, tiga serangan untuk menentukan yang menang. Master Langit Razie mengatakan dengan tenang. Barusan, baru satu serangan. Pertempuran ini belum selesai. Sesudah mendengarnya, Raiden pun menampilkan senyum ringan, tapi tadi kamu sudah kalah dengan satu serangan. Kamu masih mau melawanku. Dengan jimat itu digenggamanku. Waktu dia bicara, sebuah jimat tambahan muncul di tangan Master Langit Razie. Di Bukit Merapi, ada tiga ilmu-ilmu petir, ilmu mantra, jimat. Kuakui kamu memang hebat dalam ilmu petir dan mantra. Tapi, di waktu itu, Master Langit Razie mengubah nada suara dan kelihatan serius. Jimat Bukit Merapiku tak akan kalah darimu. Terlebih, inilah keahlian Bukit Merapi. Cuma teknik jimat agama Yehoah yang bisa menandingi mereka. Master Langit Razie benar-benar yakin kalau Raiden sang ahli dalam ilmu petir dan mantra, tapi tak tahu apa-apa tentang jimat. Dan kalau keluarkan jimat yang paling berharga, pasti bisa membuat lawannya kewalahan. Di waktu ini, bahkan arwah Vermillion di belakangmu tak akan bisa menahan jimatku. Mendengarkannya, Raiden pun jadi tertarik. Kalau gitu, aku mau lihat sekuat apa jimat Bukit Merapi. Waktu dia mengatakannya, Raiden berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil mengawasi. Seakan ketenangan itu akan runtuh. Kalau gitu, lihatlah. Sebelum perkataannya sepenuhnya selesai, jimat digenggaman Master Langit Razie justru naik ke atas. Asap hijau pun muncul ke langit. Lalu, Master Langit bergumaan dan melihat ke langit. Dia bahkan kelihatan aneh, seakan dia dimasuki sesuatu. Undangan Dewata. Di waktu yang sama, ada penjabat Itenggi Bukit Merapi melihatnya, dan mereka sangat kaget. Pemimpin senior ternyata memakai teknik terlarang Bukit Merapi, Undangan Dewata. Astaga, cuma untuk melawan bocah itu, Master Langit Dampai menggunakan Undangan Dewata. Bukankah terlalu berbahaya? Tapi mereka memikirkannya lagi, kelihatannya cuma dengan teknik terlarang itu bisa dengan sangat mudah menghabisi musuh. Kelihatannya. Master Langit sudah siap mati, dia memakai teknik Undangan Dewatar. Terlebih, alasan Undangan Dewata jadi teknik terlarang itu karena dampaknya yang sangat bahaya. Sesudah memakainya, orang itu pasti mengalami depresi dan mentalnya kena siksaan, bahkan bisa jadi gila. Sekarang ini, Master Langit Razi tak lagi peduli. Dia kelihatan sudah gila, pedangnya dia hunuskan dan melirik ke sekitar, kemudian menengadah ke langit dan mengatakan, dengan hakikatku, aku gabungkan hakikat semua yang ada di surga serta bumi. Dengan Tuhanku, ku gabungkan para dewa di langit serta bumi. Hakitat yang paling hebat, para dewa yang saling bergantung. Kertas dimensi palsu guna memberi nama siluman dan dewal. Nama itu naiklah ke surga, dan sampai di hakim surga. Satu pintaku, Trinitas ajaran suci yang maha agung. Sesudah menyelesaikan kata, biar-biar-biar. Angin pun bertiup kencang, dunia bergejolak, terdengar suara yang mengerikan. Seketika, seakan bumi terbakar, angin serta hujan penuh kegelapan. Orang-orang melihat ke atas, gemetar dan merasa seakan langit di akan runtuh. Di kejauhan, terlihat tiga kekuatan mengerikan yang tak terkira, menekan bayangan tebal itu. Bab 1378 Kemunculan Dewa. Astaga, lihatlah kelihatannya ada sesuatu yang jatuh dari langit. Apa mungkin Master Langit sungguh memanggil Mahadewa dari langit untuk bantu kita? Tekanan di kepalaku sangat besar berat banget, aku sampai susah bernapas. Apa Master Langit tadi memanggil Trinitas Ajaran Suci? Mustahil Trinitas Ajaran Suci itu, kan? Anjir, anjir, anjir. Trinitas Ajaran Suci, yang benar saja. Kalau benar mengundangnya, akan benar-benar dahsyat, bagai semut yang membawa gajah untuk menghancurkan semua tempat. Tapi kalau dipikir, Bukit Merapi itu Sekte Suci Ortodoks, yang ada di Aula Utama itu Dewa Tertinggi Trinitas Ajaran Suci, Yuqing Yuan Shi Tianzun, Sangqing Lingbao Tianzun, Talqing Daode Tianzun. Kini, Bukit Merapi sedang dalam masalah, wajar kalau Master Langit mengorbankan nyawa untuk undangan Dewata dan memanggil Trinitas Ajaran Suci. Tapi suasana di tempat itu kelihatan menyedihkan dan menyesatkan, seakan ada Mahadewa yang akan memberi hukuman dari surga. Di waktu yang sama, Master Langit Razi agak mendonga dan melirik ke arah langit. Tanpa dilihat pun, sudah kelihatan dari reaksi orang-orang kalau proses penggunaan undangan Dewata berjalan lancar. Maxi yang diundang bukan Trinitas Ajaran Suci yang asli, tapi wujud dan ilusi dari cerminan Shenlong serta macan putih. Tapi tiruan itu tidak setara dengan hewan suci Shenlong dan macan putih. Jangankan ilusi Trinitas Ajaran Suci tentang tiruan itu, kalau Trinitas Ajaran Suci bersin saja, dunia pasti berguncang. Master Langit Razi melirik Raiden, mulutnya pun terangkat. Memang benar Master Langit Razi tak mengira Raiden tadi bisa bila lebih baik dari ia. Kebetulan sekali hewan suci Vermillion dibunuh oleh bocah itu dan bisa jadi miliknya, tapi dia mengalahkan dua hewan suci juga, Shenlong dan macan putih. Tapi Master Langit Razi tak percaya, apa Raiden bisa meniru kekuatan tadi untuk melawannya. Kalau sudah memanggil Trinitas Ajaran Suci, pasti akan kesusahan melawan, kan? Memang dipikri ini lelucon apa? Itu Trinitas Ajaran Suci, mana bisa dipanggil begitu saja. Awalnya undangan Dewata saja sudah cukup. Lagi pula, kalau Trinitas Ajaran Suci lepas, ilusi tipuan bisa menghabisi banyak orang dengan satu serangan. Tapi Master Langit Razi melihat suasana sudah sampai di titik tersebut dan jadi kurang memuaskan. Karena sudah memanggil Entah, panggil saja bersama supaya Ramail. Biar orang-orang menyaksikan kekuatan Bukit Merapi dan Master Langit. Apalagi, ada juga yang merekan kejadian itu. Dia mau pakai peluang ini untuk membuat Bukit Merapi dan Jalan Religius semakin terkenal, menyebarkan mantra dan mendapat penghargaan. Lalu, Master Langit Razi ayunkan lagi pedangnya, menyilangkan jari dan teriak. Dia mengatakan dengan keras, kupanggil lagi, arah kesucian. Mendadak, di langit, ada sepuluh sosok yang muncul dan hilang, membuat orang lihat dari jauh, merasa takut, dan tak berani memandangnya, orang-orang di tempat itu merasa cemas dan takut waktu melihatnya. Mungkin dibanding dengan Trinitas Ajaran Suci, arah kesucian sedikit kurang dikenal. Banyak orang tak tak tahu apa yang diwakili oleh banyak kaisar besar. Paling-paling mereka cuma tahu kaisar langit, mewakili segalanya. Tapi arah kesucian itu memang tokoh kaisar sakti paling kuat dan Trinitas Ajaran Suci. Mendadak, Trinitas Ajaran Suci di atas, arah kesucian di tempat ini, para penonton pun terpana. His. Semua pejabat tinggi dan murid Bukit Merapi, ketakutan melihatnya. Biasanya ada bagian utama di Undangan Dewata dalam upacara ritual Akbar Rahmana, tapi cuma untuk berdoa pada kahyangan dan menyampaikan rasa hormat. Tapi belum pernah berani mengundang doa ke dunia seperti sekarang. Trinitas Ajaran Suci, Enam Kaisar, Semua Langit Dari Semua Penjuru. Dipanggil keluar kehebatan Master Langit langsung mencapai surga. Dia benar-benar hebat. Memang orang terhebat di dunia. Apa tidak berlebihan? Buat memusnahkan orang ini, buat apa memanggil banyak dewa? Master Langit malah akan rugi sendin. Betul, itu tidak perlu. Kelihatannya Master Langit juga agak berlebihan. Memanggil banyak arwah suci sekaligus, bocah itu akan hancur berkeping-keping. Sekarang, Master Langit Razi melirik ke arah langit lagi dan mengangguk, dia kaget. Tak disangka, Undangan Dewata berjalan lancar. Arah kesucian yang yang datang cukup mengerikakan. Benar, itu hari yang baik, pilihannya tepat. Kelihatannya hari itu bukan cuma hari besar untuk Undangan Dewata, tapi juga waktu hebat untuk Bukit Merapi jadi terkenal. Melihat keadaan ini, Master Langit Razi bersorak dan berjuang sekuat tenaga. Tiga Undangan Dewa Langit Suci, Kapitol Zamrut. Empat panggilan, para Master dan orang suci dari segala penjuru. Lima panggilan, pejabat dan anak buah dari tiga alam dan segala roh yang kuat. Seketika, Dewa-dewa muncul dan keadaan berubah drastis. Orang-orang merasakan tubuh mereka seakan tenggelam, seakan Bukit Merapi sedang ditekan oleh tokoh sakti dari kahyangan ke tanah. Terlebih, makhluk hidup lain jadi takut dan cemas di bawah tekanan itu, bahkan banyak yang pingsan. Para tamu biasa seperti itu, para Master Sekte lain di Sekte Suci juga. Bagaimanapun, bagi arwah suci, semua makhluk itu sama. Mau Master atau orang biasa, waktu dihadapkan dengan para Dewa, mereka bukan apa-apa. Semua orang tak bisa apa-apal. Tamat sudah. Penatua Pedang Gelap, Monito dan banyak pendukung Raiden lain merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Bagi mereka, Raiden masihlah mahasuci, dihadapkan dengan perlawanan para Dewa di langit, bisa dibilang cari ati. Raiden, gimana ini? Di waktu itu, Master Langit Razi selesai membaca jimatnya, berdiri dengan bangga dengan tangan di punggung, dengan tokoh sakti muncul di atas kepalanya. Sekarang, ayo lihat apa kamu bisa melawan. Bab 1379 viral di internet. Sekarang, Master Langit Bukit Merapi dengan undangan Dewata, keadaan berubahnya langit juga ditayangkan secara langsung, dan seketika menjadi viral di internet. Apa ada orang di lokasi yang bisa beritahu aku, apa itu benar bukan film yang ditambahkan efek khusus? Biaya film itu besar sekali, dengan bintang tamu Master Langit dan Dewa Perang di waktu yang sama. Anjir, efek khusus itu hebat sekali. Aku merasa tercekik dari layari waktu filmnya dirilis, aku akan membeli tiket filmnya. Walau itu asli, video itu benar-benar realistis sampai membuat orang yang tidak tahu tak percaya dan mengira itu efek khusus pasca produksi. Beberapa kalangan di industri film dan televisi bahkan berkeras kalau teknologi efek khusus saat ini tak mungkin bisa membuat hal seperti itu. Paling tidak di ala Fusca, tidak ada perusahaan special effect yang bisa mempunyai teknologi sehebat tersebut. Walau video yang direkam sedang viral dibicarakan di internet dan menimbulkan banyak keraguan, maka para pengambil gambar dan video memberi keterangan. Perekan gambar. Dua orang di depan itu orang ala Fusca, orang tua dan muda paling kuat. Perusahaan film mana yang bisa mempekerjakan mereka berdua? Aku di tempat ini langsung. Aku bersumpah, semuanya nyata. Karena kejadian yang mendadak itu, video gambaran pertarungan hewan suci yang luar biasa tidak terekam. Nanti aku tanya ada foto atau videonya tidak. Lalu nanti akan diunggah ke internet bersama. Beginilah kondisi saat ini. Sesudah kalah, Master Langit Bukit Merapi mulai memakai teknik pamungkasnya, Undangan Dewata. Kuperkirakan Dewa Perang Orpan mungkin akan dikalahkan nanti. Tanpa ragu bagaimanapun juga, lawan yang akan dia hadapi itu Dewal. Lawannya Dewa. Begitu perkataan itu terdengar, internet pun meledak. Banyak orang yang juga ada di tempat itu mengunggah pesan dan foto untuk membuktikan keasliannya. Video dan foto juga banyak muncul, internet pun makin heboh. Aku telah lama dengar ada pertempuran besar antara Dewa Perang Orpan dan Master Langit Bukit Merapi akhir bulan. Sayang aku tidak bisa dapat hari libur. Kalau tahu, aku ambil cuti saja. Ah ini undangan Dewa Tal benar-benar menakjubkan yang mungkin tak akan ada lagi tidak, bahkan di kehidupan berikutnya. Aku tidak menyangka Master Langit Bukit Merapi kuat sampai Mahadewa bisa diajak membantu. Apa ini sungguhan? Benarkah Dewa Perang Orpan dalam masalah besar? Tidak akan bisa menang melawan Master Langit dan Mahadewa, kan? Semangat Dewa Perang Orpan. Tadinya mereka berpikir akan jadi pertandingan yang seru tapi tak terduga, Master Langit malah menggerakkan Mahadewa untuk membantu. Keadaan sungguh membalik, keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan mulai miring ke satu sisi. Beberapa orang di internet mengutuk Bukit Merapi sebagai pecundang dan Master Langit sebagai penipu, sementara yang lain diam-diam mendoakan Raiden dan berharap arwah suci memberikan belas kasihan. Apalagi, mereka benar-benar yakin kalau manusia bisa menaklukkan alam dan percaya kalau Dewa Perang Orpan bisa membalikkan keadaan. Kehebohan di internet terus berlanjut, bahkan semakin meningkat dan makin panas. Saking viralnya, tidak cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri ramai. Mereka dengar Dewa Perang Orpan dari Ala Fusca berhadapan dengan kekuatan yang mengerikan. Rombongan negara barat yang dipimpin oleh tujuh negara Eropa mulai memperhatikan duel itu. Perdana Menteri British percaya, Ala Fusca dari timur itu yang terbaik dalam menciptakan dewa, tapi juga ahli merusak dewa. Sejak Dewa Perang Orpan lahir, nasibnya sudah pasti, dia pasti akan mati di tangan orangnya sendiri. Presiden Ghafur pun setuju dengan itu, ada pepatah lama di timur, saksikan dari jauh pertarungan yang bahaya. Cocok untuk sekarang. Siapapun yang menang, akan baik untuk kita dan barat. Tentu, akan lebih baik untuk kita kalau Dewa Perang Orpan kalah dan mati, yang akan lebih bermanfaat bagi kita. Presiden Franky juga agak sombong, negara timur kelihatannya sudah kena semacam kutukan, terus saja jatuh ke dalam reinkarnasi. Setiap bangkit, akan langsung duel dan tak berhenti. Sekarang, Dewa Perang Orpan mungkin akan dapat masalah, kecuali dia bisa memutus siklus itu dengan tangannya sendiri. Perdana Menteri Prusia yang tegas pun percaya, orang timur pintar bertarung tapi tidak pintar berperang. Dibanding dengan berperang langsung, mereka kelihatannya lebih baik dalam duel. Mereka juga menunjukkan kebajikan dan moralitas, tapi mereka sangat kejam pada rakyatnya sendiri, tanpa ampuni karena itu wal, seringkali kita tak perlu melaku akna apapun karena mereka akan melukai diri sendiri. Presiden Alexandria mengatakan dengan sedikit penyesalan, sayangnya, persidangan tokoh sakti yang kita siapkan untuk Raiden tidak lagi berguna. Bicara tentang undangan Dewata, kita itu Dewa Barat, lebih baik dari itu. Presiden Romawi merasa sangat rumit, perasaan mereka campur aduk antara suka dan duka. Kabar baiknya kalau Raiden kalah, Romawi akan mampu menyingkirkan Raiden dan bahkan kendali ala Fusca. Masalahnya, begitu Raiden tak bisa lagi melawan, Roma akan kena sanksi berat dari enam negara yang tersisa karena jadi negara pertama yang membelot dan akan hancur. Presiden Romawi menyaksikan siaran langsung dan memikirkan sejenak dalam hati, wakil Presiden Orpan itu sungguh mengesalkan. Apa aku mendukung kekalahan atau kemenanganmu? Bab 1380 Perintah untuk menghentikan Di waktu bersamaan, situasi pertarungan mendadak di Bukit Merapi meluas sampai ke Istana Negara di Tarakanita sampai membuat guncangan bagi pemerintah dan masyarakat. Kabinet langsung menggelar rapat darurat untuk membahas masalah ini. Di waktu bersamaan, peringatan dari Prabija, wali kota Gunadharma tadi malam, juga sudah disampaikan, mencantumkan secara rincin banyaknya kejahatan Raiden malam itu, menunggu hukuman Istana Negara. Hah, dasar Orpan. Aku pikir dia kabur karena takut hukuman, atau bersembunyi di luar negeri, tapi aku tidak mengira dia berani pergi ke Bukit Merapi. Dan tertindak keterlaluan seperti itu. Beraninya kamu melepaskan siluman dan merusak fondasi ala Fusca. Menteri Pertahanan Dottunheim membanting peringatan Prabija ke atas meja dengan penuh amarah. Ini bukan cuam pengkhianatan, itu sungguh kejahatan pada kemanusiaan. Sulit sekali dijelaskan. Tapi untung, Master Langit Bukit Merapi dan rombongannya yang baik dari Sekte Suci menemukan dan menghentikannya tepat waktu, kalau tidak, bisa gawat. Di sebelahnya, Suhut, Menteri Keuangan, juga membaca peringatan itu berkali-kali, mengatakan dengan tenang, isi yang ada di dalam itu belum tentu benar, mana mungkin bisa percaya begitu saja. Kalau benar dengan yang dikatakan itu, seharusnya Raiden masih tertekan di bawah danau di belakang Gunung Merapi, jadi orang yang berkelahi dengan Master Langit itu, makhluk suci dari mana. Sambil bicara, Suhut mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan siaran langsungnya pada pejabat di tempat itu. Semua Menteri pun kaget dan tidak bisa bicara di tempat itu. Dalam hati apa mereka berdua masih manusia? Itu bagai pertempuran Mahadewal dan lawannya memakai undangan Dewata. Bukankah ini gawat? Hah, itu jelas di bocah Orpan, sialan. Dotonhem tertawa dan mengatakan, Master Langit Bukit Merapi sudah pakai undangan Dewata. Dari orang di tempat itu, keadaannya tidak baik. Orpan sudah pasti ka'ah. Sudah pasti matir. Saat perkataan itu terdengar, mereka semua agak bergeleng, merasakan sedikit menyesal. Sayang sekali Master begitu tidak setia berkahir puitis, setia pada negara, mati di medan perang, tapi malah mati di tangan rakyatnya sendiri. Kita tak bisa diam saja. Suhut mengabaikan orang lain dan bersikeras untuk berdiri bersama Raiden, bukan cuma karena Raiden itu juniornya, tapi juga karena dia menghargai bakatnya. Pahlawan muda seperti itu jarang tak pasti ada dalam seratus tahun, kalau dia mati seperti itu, bukannya ala Fusca bakal rugil. Dan Bukit Merapi tidak punya boleh mengakhiri nyawa Raiden. Bagaimanapun juga, kalaupun Master Langit dikalahkan dan dibunuh, tetap saja kerugiannya benar-benar besar. Atas nama kabinet, aku siap memberitahu Bukit Merapi untuk mengakhiri perang tak jelas ini. Terlebih, salah satunya itu Master Langit era sekarang dan satunya Dewa Perang ala Fusca. Keduanya senjata penting bagi negara. Mana mungkin mereka bisa saling bunuh, membuat kita sengsara dan musuh senang. Siapapun yang salah, negara yang menanggung kerugiannya. Kalaupun Raiden sungguh bersalah, bukan hak Bukit Merapi yang menghakiminya. Itu harus diputuskan oleh istana negara sendiri, mana bisa dilampaui oleh kekuatan dah. Mana mungkin bisa. Perkataan itu membuat orang-orang tercengang. Semua menteri juga merasakan cukup bicarani dan pertahankan nyawanya. Tak cuma itu, pemerintah daerah tidak berhak memutuskan atas nama istana negara, itu menyangkut keagungan istana negara, kalau tidak semua tempat akan tadi tak terkendali. Apalagi, Raiden masih punya status terhormat sebagai petugas istana negara, sebelum kasus ini diselidiki dengan jelas, dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Akhirnya usulan suhut disetujui oleh lebih dari separuh menteri dan dinilal bagus. Dothunhem dan beberapa lawannya tidak berdaya walau merasa tak puas. Tapi, sesudah melihat siaran langsung itu, Dothunhem pun mencibir, mungkin, walau kita mengeluarkan perintah sekarang, semua sudah terlambat. Kelihatannya Master Langit sudah memanggil senua tokoh sakti di langit. Kalaupun istana negara menyuruhnya berhenti, kalau Master Langit mau dengar, bisa jadi Mahadewa tidak setuju. Mendengarnya, suhut langsung meminta seseorang untuk menghubungi Prabija, Balai Kota Gunadharma, langsung memberi perintah pada Prabija, menyuruhnya untuk menghentikan pertarungan itu dan menolong Raiden bagaimanapun caranya, kalau tidak, mereka sendiri akan datangi. Semua kerusakan yang muncul pada salah satu dari kedua pihak itu tanggung jawab Prabija. Prabija merasakan mati rasa waktu menerima telepon dari istana negara. Keadaan itu bagai kiamat, orang biasa tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan itu, bahkan dia siap untuk mundur duluan. Hasilnya, istana negara sekarang memberi perintah dia untuk mengambil risiko dan keluar untuk menghentikan pertarungan itu. Sesudah melihatnya, Prabija menelan ludahnya dengan cemas. Terlebih membiarkan dia ambil risiko, mendekat saja membuat Nae tercekik. Tanda jasa negara itu tak ada bedanya dengan minta mati.